Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 61 Jika Ling Suzy Adalah perempuan dan laki-laki, maka kemungkinan besar akan ada monster kecil. Suhoyu juga melepaskan kekuatan mentalnya dan menjelajahi situasi di kejauhan kapan saja dan berjalan perlahan. Jika dia bertemu monster kecil, pertama-tama dia akan memancing monster besar itu pergi dan kemudian membawa monster kecil itu pergi. Temukan kesempatan untuk membuat kontrak dengan monster kecil itu. Ngarai ini adalah satu-satunya cara untuk pergi ke ahli Tao dan Suhoyu juga dapat melihat bahwa ada banyak bahaya di sini. Tiba-tiba, embusan angin melolong dari kedalaman Ngarai meniup wajah Suhoyu dengan rasa sakit. Pada saat ini, terdengar raungan binatang buas. Raungan binatang itu sangat kacau dan terdengar beberapa monster berada di pada saat yang sama ia meraung seolah-olah sedang bertarung. Mungkinkah embusan angin dibuat oleh monster? Sepertinya monster ini tidak biasa. Suhoyu diam-diam terkejut. Dia berjalan maju dengan hati-hati. Pada saat ini, dia samar-samar melihat situasi di depannya. Dia melihat bahwa tanah penuh dengan bekas luka dan debu dan samar-samar dia bisa melihat beberapa monster raksasa bertarung di pasir dan debu, kadang-kadang membuat suara. Beberapa raungan mengguncang langit. Suhoyu mendekat perlahan dengan berjinjit dan sekarang dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada lima monster di dalamnya, dua monster berbentuk harimau, dan sisanya adalah monster berbentuk serigala, seukuran kerbau. Melihat ini, Suhoyu tidak terus bergerak maju. Dia bersembunyi di balik batu besar di ngarai dan diam-diam mencari di sekitar untuk melihat apakah ada monster kecil. Dia tahu bahwa dua monster berbentuk harimau itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Saat dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki, dia tiba-tiba merasakan seseorang datang ke arahnya, dan masih ada dua orang. Suhoyu segera bersembunyi, bahkan menahan nafas, karena dia tahu bahwa orang yang datang sangat kuat, tidak hanya cepat, tetapi juga terbang di udara. Dari postur itu, mereka seharusnya datang dengan persiapan. Kakak senior, lihat di sini ada lima monster, dan mereka ada di sekitar kelas empat dan lima peringkat kuning. Kali ini kita bisa menghasilkan banyak uang, kata suara laki-laki yang lembut. Hei, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan kita akan mengambil tindakan ketika mereka lelah. Sebuah suara melengking tertawa. Jantung Suhoyu tiba-tiba berdetak kencang, dia tahu bahwa kedua orang ini pastilah para pembudidaya itu, dan kekuatan mereka tidak buruk, mereka dapat bertarung melawan monster di level ini. Suhoyu hanya bisa menempelkan punggungnya ke batu, dan tidak berani bergerak, karena takut ketahuan oleh mereka. Anda harus tahu bahwa Suhoyu telah membunuh dua pertapa sebelumnya. Jika mereka berasal dari sekte yang sama dari keduanya, Suhoyu akan berada dalam bahaya hari ini. Apakah mereka baru saja mengatakan monster tingkat kuning? Mungkinkah ada monster tingkat misterius, tingkat bumi, dan tingkat langit? Jantung Suhoyu terkejut, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia hanya menonton langit dari sumur. Setengah jam berlalu, dan Suhoyu hanya mendengar beberapa suara, dan monster berhenti bergerak, dan hanya satu orang yang berkata, saya tidak menyangka akan semudah itu, ayo bersihkan, jadi kita bisa bergegas. Setelah itu, Suhoyu menunggu sebentar sebelum keduanya pergi, dan dia menjulurkan kepalanya untuk melihat tempat pertarungan barusan, hanya untuk menemukan bahwa ada kekacauan dan beberapa genangan air. Darah, dan monster itu semua binatang buas telah menghilang. Hei, aku tertangkap lebih dulu. Suhoyu menghela nafas ringan, dan berjalan ke tempat monster bertarung tadi. Jika monster itu dikalahkan hingga kehilangan kedua sisi, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menyerang, tapi dia dikalahkan oleh dua murid tau yang kuat. Baru pada saat itulah dia samar-samar berpikir bahwa mungkin ada sekte tau di pegunungan Kianyun. Suhoyu melihat sekeliling dengan sangat kecewa, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba melihat sekilas gua gunung yang tinggi untuk satu orang. Berdiri di pintu masuk gua, Suhoyu menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki situasi di dalam, dan hanya berani bergerak maju setelah memastikan bahwa tidak ada monster. Dengan mengamati dinding gua, dia menemukan bahwa gua itu tidak terbentuk secara alami, dan terdapat banyak jejak cakar, yang berarti gua itu dibuka oleh monster. Gua itu dalam dan gelap. Suhoyu telah mengeluarkan tongkat api untuk menerangi gua dan berjalan ke depan, setelah beberapa saat, dia akhirnya sampai di ujung gua. Ini adalah tempat yang relatif luas, dengan banyak jerami, sangat hangat. Saat ini, Suhoyu menemukan sebutir telur di tengah tumpukan jerami. Telur yang sangat besar. Telur ini sebesar semangka, dan ini adalah pertama kalinya Suhoyu melihat telur sebesar itu. Mungkinkah ini telur yang diletakkan oleh monster? Seru Suhoyu, membungkuk, menyusuk ke dalam kekuatan spiritualnya, dan segera mengamati seorang lelaki kecil meringkuk di dalam seperti anak anjing, dengan vitalitas yang sangat kuat. Benar saja, itu telur monster. Aku akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa menyimpannya di mutiara kian kun. Suhoyu membelai telur binatang itu, dan dengan pikiran, telur binatang itu segera menghilang dan memasuki mutiara kian kun Suhoyu. Suhoyu sangat gembira, dia memasukkan jerami, lalu memindahkan telur ke jerami dengan kekuatan mental, dan kemudian meninggalkan gua. Setelah keluar, Suhoyu dengan cepat menemukan sebuah buku tentang monster dan binatang buas. Sebelum itu, Suhoyu hanya melirik dan mengabaikannya, karena dia mencari beberapa buku seperti kontrak. Dia tahu bahwa telur binatang buas berbeda dari telur lain yang dia lihat, dan proses penetasan pasti sangat sulit dan rumit. Setelah mencari beberapa kali, Suhoyu akhirnya menemukan informasi yang relevan. Telur monster perlu diinfuskan dengan energi spiritual, dan monster kecil di dalamnya akan dibesarkan dan ditumbuhkan sampai dia memiliki kemampuan untuk memecahkan cangkangnya. Melihat kalimat ini, Suhoyu Yusonghi menghela nafas lega, karena ada aura yang sangat kuat di kian kun perlnya, dan itu seperti dunia kecil saat ini. Dia memindai beberapa isi buku lagi, dan menemukan bahwa klasifikasi monster di dunia monastik berbeda dengan dunia prajurit, mereka dibagi menjadi level kuning, level misterius, level bumi, dan level surgawi. Suhoyu tidak tahu apa-apa tentang kultifasi Taoisme. Singkatnya, dia tahu bahwa hanya melalui kultifasi Taoisme dia dapat menembus ke puncak seorang prajurit. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mencapai puncak seni bela diri? Seni bela diri juga Tao. Hanya saja Tao berbeda, ini juga mengolah Tao. Pasti ada cara untuk menerobos. Suhoyu berpikir sejenak, lalu melupakan masalah ini. Soal masa depan, jadi dia berpikir lebih banyak sekarang juga tidak berguna. Sekarang dia hanya perlu bergegas ke rumah besar yang ditinggalkan oleh guru Tao. Melewati ngarai ini, Suhoyu tiba di sebidang gurun, tidak ada awan dan kabut di sini, dan dia bisa melihat banyak gunung tinggi di sisi lain gurun dari kejauhan. Mungkinkah awan dan kabut di luar adalah penghalang? Suhoyu menoleh untuk melihat gunung besar yang dikelilingi oleh awan dan kabut di belakangnya, dan keraguan muncul di hatinya. Suhoyu harus lebih berhati-hati ketika dia datang ke sini, karena berbeda dari luar, dan lima monster kuat bisa muncul di sini sekaligus, yang berarti pasti ada banyak monster di dalamnya. Suhoyu melewati hutan belantara dan memasuki hutan besar, dia tahu bahwa rumah besar guru Tao dibangun di tepi sungai. Pada saat ini, dia juga menemukan sungai kecil dan sedang berjalan menyusuri sungai kecil. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat sebuah rumah besar, rumah besar ini dikelilingi oleh tembok dan gerbangnya tertutup rapat, gerbang dan temboknya sangat bobrok, tetapi sangat stabil dan tidak runtuh selama ribuan tahun. Yang mengejutkan Suhoyu, dia melihat dua sosok kurus berdiri di depan gerbang, jika tebakannya benar, kedua orang ini adalah dua pertapa yang baru saja membunuh monster itu. Mereka datang ke sini sejak lama, tetapi mereka tidak masuk. Suhoyu juga tahu bahwa ada banyak jebakan di mansion itu, dan banyak orang telah memasukinya selama bertahun-tahun dan tidak pernah keluar. Siapa itu? Sebuah suara tipis datang, dan orang ini sepertinya telah menemukan Suhoyu. Suhoyu sudah bersembunyi, bersembunyi di balik pohon. Kakak senior, apakah ada orang di sekitar sini? Perasaan spiritualku lebih kuat darimu, aku hanya merasakan beberapa gerakan. Jangan curiga, kita harus mendobrak batasan pintu ini, cepat masuk. Pria itu melihat sekeliling lagi, dan setelah tidak menemukan apa-apa, dia berbalik dan bermain-main dengan orang lain. Suhoyu menghela nafas lega, jika dia ditemukan sekarang, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Satu jam berlalu, dan Suhoyu, yang bersembunyi di balik pohon besar, mendengar percakapan keduanya. Akhirnya bangkrut, ayo masuk. Tidak akan ada masalah, kan? Dikatakan bahwa banyak orang mati di dalam. Apa yang kamu takutkan? Ribuan tahun telah berlalu, dan lingkaran sihir di dalam tidak boleh terlalu kuat. Kita bisa mengatasinya. Ayo. Setelah itu, Suhoyu tidak mendengar suara apapun lagi. Saat ini dia melepaskan kekuatan mantalnya untuk menyelidiki, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar mansion, jadi dia berjalan keluar dari belakang pohon besar dan berjalan menuju rumah gerbang. Ketika dia sampai di gerbang, Suhoyu hanya bisa melihat tembok tinggi, tetapi bangunan di dalamnya tidak bisa dilihat sama sekali. Dia dengan lembut membuka pintu dan masuk, hanya untuk menemukan bahwa ada halaman dan beberapa rumah di dalamnya, tidak berbeda dengan rumah-rumah besar lainnya. Ketika dia melangkah ke halaman, matanya tiba-tiba menjadi gelap, lalu menjadi cerah kembali, dan dia melihat bahwa dia telah datang ke aula yang luas, dan kedua orang itu juga ada di sini. Yang satu sedikit lebih tinggi, memiliki fitur halus, kulit putih, dan cukup tampan. Orang lain sedikit lebih pendek, dengan alis seperti pedang dan mata cerah, kulit seperti batu giyok, dan cukup tampan, mereka semua mengenakan jubah putih, kaos kaki putih dan sepatu hitam, dan tas digantung di pinggang mereka. Mereka menatap Zhuoyu dengan heran. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk juga? Kata pria jangkung, suaranya melengking, itu adalah kakak senior. Meskipun Zhuoyu kesal, dia tetap tersenyum sopan dan berkata, aku akan datang tepat setelah aku membuka pintu. Kakak senior, bunuh dia. Aku tidak ingin anak ini mengambil apapun dari sini, dikatakan. Segera setelah dia selesai berbicara, pedang panjang dengan kecemerlangan bersinar muncul di tangannya dan kakak laki-lakinya, dan Zhuoyu, yang telah dipersiapkan sejak lama, juga mendobrak pintu dengan Shunbu dan memasukinya. Jangan mengejarnya, ada banyak batasan di sini, dia pasti tidak bisa menghadapinya sebagai prajurit biasa, teriak kakak senior. Lalu apa yang harus kita lakukan? Junior itu kembali dengan enggan. Ayo rekrut dulu, lalu keluar dan tunggu dia. Setelah Zhuoyu memasuki pintu, matanya menjadi gelap lagi, dan dia datang ke tempat lain, ini adalah ruangan, dengan aroma obat yang kuat. Ada sebuah meja di ruangan ini, dan ada puluhan botol giok di atas meja, dan beberapa anak laki-laki terukir di botol giok melihat ini, hati Zhuoyu hampir melempat keluar. Ini adalah ramuan yang ditinggalkan oleh Master Taoisme. Zhuoyu menelan ludahnya, menekan ekstasi di dalam hatinya, berjalan ke meja, dan menatap sebuah buku di atas meja, buku pegangan spiritual, dengan mata cerah. Meskipun fontnya agak tua, Zhuoyu masih bisa memahaminya. Dia sering membolak-balik beberapa buku kuno di pavilion Tianwujing. Pada saat ini, dia membuka halaman pertama dan melihat kata-kata sederhana di atasnya. Setelah membaca dua, halaman belakangan, Zhuoyu mengetahui bahwa rumah besar ini dibangun oleh seorang pria bernama Lin Suzi, yang merupakan seorang kultifator yang berspesialisasi dalam alkimia. Dia menerobos kekuatan seribu tahun yang lalu dan pergi dari sini, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya, termasuk beberapa formula pemurnian ramuan, beberapa lingkaran sihir kontrak, dan kuali kekosongan beroh. Setelah Zhuoyu melihat sekeliling, dia tidak menemukan kuali Lin Su, dan kemudian melanjutkan membaca buku untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Bab 62 Perlombaan Ajaib Kuali kekosongan roh membutuhkan darahnya sendiri untuk dipelihara agar selaras dengan pikiran tuannya dan mencapai alam kesatuan kuali manusia. Melihat kalimat ini, Zhuoyu langsung teringat hari-harinya. Di Akademi Jingwu orang tua yang dia temui di penjara mendapatkan kuali kecil, dan kuali kecil ini akhirnya jatuh ke tangan cayu yang lebih tua. Ternyata kuali Lin Su telah mengalir keluar. Zhuoyu diam-diam masih senang, setidaknya dia tahu keberadaan kuali Lin Su. Menempatkan buku pegangan Lin Su ke dalam mutiara kian kun, Zhuoyu menggosok tangannya dan melihat ramuan yang ditempatkan di sana, dan memindahkan semua ramuan ke manik kian kun. Pada saat ini, dua kakak laki-laki juga muncul di ruangan ini, melihat ruangan itu kosong, mereka memelototi Zhuoyu dengan marah, dan berteriak dengan ganas, apa yang kamu dapatkan? Serahkan secepatnya! Melihat tanda-tanda di tanah dan mengetahui bahwa ada sesuatu yang dipindahkan. Pada titik ini, Zhuoyu tidak punya pilihan selain bertarung, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, mengeluarkan pedang yang patah, seolah-olah berteloportasi ke depan saudara junior, dan menusuk pedang. Pedang menembus tenggorokan! Serangan Zhuoyu sulit untuk dilawan, dan kakak senior itu telah melarikan diri setelah melihat transformasi bayangan Zhuoyu. Sebagai orang yang mampu mengolah Tao, dia secara alami tahu bahwa ini adalah kekuatan supernatural bawaan dengan kekuatan tak terbatas yang dia tidak bisa berurusan dengan. Jika Anda tidak melarikan diri, Anda hanya akan dibunuh. Zhuoyu mencibir, memasukkan tubuh saudara junior yang sudah mati ke dalam mutiara Kiankun, melemparkan kekuatan sihir bayangan untuk melayang, dan melayang ke udara, kekuatan sihir bayangannya mengabaikan lingkaran penahan. Ketika dia datang ke langit, dia melihat orang itu melarikan diri ke kejauhan, jadi dia secara alami tidak mengejarnya, karena kekuatan sihir bayangannya tidak dapat bertahan terlalu lama. Zhuoyu datang ke tanah dan memeriksa tas penyimpanan adik laki-lakinya, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada tiga mayat monster berbentuk serigala di dalamnya, dan tas penyimpanan tersebut memiliki ruang yang relatif besar. Pada saat ini, dia juga melihat sebuah surat. Dia mengeluarkan surat itu dan melihatnya, hanya untuk menyadari bahwa awalnya ada empat. Kakak senior pergi untuk pelatihan dan mendapat informasi tentang Manshan, dan kemudian dia menghubungi beberapa kakak senior yang memiliki hubungan baik dengannya. Untuk pergi ke Manshan, tengah. Dua lainnya bentrok dengan Zhuoyu dilembah dan dibunuh oleh Zhuoyu, dan sekarang di antara mereka berempat, hanya kakak laki-laki itu yang bisa hidup kembali. Tiga monster besar sudah cukup. Zhuoyu menghibur dirinya sendiri, karena dia tahu bahwa dua monster berbentuk harimau itu bahkan lebih baik. Faktanya, ramuan yang dia dapatkan berkali-kali lipat dari monster-monster ini. Dia hanya belum memiliki kesadaran. Meskipun ada banyak ramuan, hanya sedikit yang bisa dia makan. Setelah melewati ngarai, Zhuoyu kembali sesampainya di hutan lebat yang diselimuti kabut. Sudah lima atau enam hari sejak dia dan Dongyao berpisah, dia ingin segera kembali ke Akademi Jinggu. Dia ingin tahu apakah Longkun telah mengungkapkan rahasianya. Zhuoyu yang sedang berlari, samar-samar mendengar raungan monster itu, lalu mengubah arah dan lari. Mutiara Kiankun miliknya bisa tetap segar, jika dia bisa mendapatkan lebih banyak daging monster, maka dia juga bisa menikmati daging monster setiap hari di masa depan. Ketika dia mendekati monster itu, dia tiba-tiba merasakan bahwa masih ada orang di sana. Longkun! Aku tidak menyangka dia berada di pegunungan Kianyun. Hati Zhuoyu terkejut, dan dia mendekat dengan tenang. Dia tahu bahwa Longkun sedang melawan monster itu sekarang, dan dia harus memanfaatkan hal seperti itu dengan baik. Kesempatan bagus jika dia bisa diam-diam menyerang Longkun di sini dan membunuhnya, maka semua kekhawatiran di hatinya akan terhapus. Zhuoyu memperhatikan dengan seksama dari samping, menunggu kesempatan. Saya melihat Longkun memegang pedang panjang emas di tangannya, memotong buaya raksasa terus-menerus. Buaya raksasa ini sangat sensitif, dan dia selalu bisa memblokir pedang panjang dengan ekornya yang panjang dan besar. Apalagi pedang panjang itu mengenai buaya raksasa. Tapi tidak ada kerusakan pada buaya raksasa itu. Sudah waktunya? Zhuoyu berubah menjadi bayangan, mengayunkan pedang panjangnya, dan menebas Longkun yang sedang bertarung serius dengan buaya raksasa. Seperti yang diharapkan dari sosok di puncak seni bela diri bawaan, Longkun bisa merasakan mendekatnya krisis, dan tiba-tiba melintas, dan kecepatan Zhuoyu sangat cepat, dan dia memotong lengan Longkun yang memegang pedang dengan satu pedang. Haha, anjing tua Long, ini yang akan terjadi padamu setelah mengejar dan membunuhku. Zhuoyu melayang ke udara, dan vitalitas petir api emas dilepaskan, membelah ke arah Longkun, mengenai tubuh Longkun, dan membuat suara petir yang besar. Dan Longkun juga tersapu oleh ekor panjang buaya raksasa saat ini, dan tubuhnya terbang terbalik. Longkun merauh marah, melayang ke udara, dan terbang menjauh dari tempat ini. Dan buaya raksasa itu juga melahap lengan Longkun yang patah saat ini, Zhuoyu telah berada dalam bayangan untuk sementara waktu, dia tidak turun untuk membunuh buaya raksasa itu, dia hanya mengambil pedang emas Longkun dan segera pergi dari sini. Dia tahu bahwa Longkun tidak mati, tetapi menderita cedera serius dan lengannya patah, dan kekuatannya di masa depan akan sangat berkurang. Meskipun dia gagal membunuh Longkun, Zhuoyu merasa jauh lebih seimbang, dan dia cukup bangga bisa mematahkan lengan pembangkit tenaga puncak bawaan. Zhuoyu terbang ke ruang terbuka, dan waktu transformasi bayangannya telah berakhir. Bocah bau, pergilah ke neraka! Zhuoyu baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar raungan ini, dan pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang sangat agung datang dari punggungnya. Longkun meninju Zhuoyu di udara, tinju emas besar menghantam punggung Zhuoyu dalam sekejap, Zhuoyu memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terbang. Haha, kamu terkena! Tinju naga gilaku, kamu pasti akan mati! Longkun tertawa terbahak-bahak dan pergi, tetapi dia masih sangat marah di dalam hatinya, karena dia adalah seorang prajurit puncak bawaan yang agung yang lengannya patah oleh anak laki-laki yang diakuisisi. Luka Longkun telah berhenti berdarah, dan dia sekarang berlari menuju arah terbang Zhuoyu, karena dia harus melihat tubuh Zhuoyu, lalu mencabik-cabiknya. Tetapi ketika dia berlari sebentar, melewati kabut tebal, dia menemukan ada tebing di depan. Jika kamu jatuh, kamu akan hancur berkeping-keping. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Longkun berkata dengan galak, lalu terbang pergi. Lagi pula, dia adalah seorang seniman bela diri di puncak bawaan meskipun dia terluka, kekuatan internal di tubuhnya masih sangat kuat ya, cukup baginya untuk mendekati Zhuoyu dengan tenang, dan kemudian melepaskan pukulan fatal. Jika itu orang lain, Zhuoyu pasti akan hancur menjadi sampah oleh pukulan itu, tetapi Zhuoyu bukan orang lain, tubuhnya telah ditempa, dan ada juga kekuatan batin fajra di tubuhnya, meskipun dia belum berkultivasi menjadi tubuh fajra, tubuh fisiknya kekuatannya juga sangat kuat. Apalagi Zhuoyu sering memakan daging monster dan binatang buas, dan juga meminum ramuan. Pada saat ini, tubuhnya terluka parah, dan kekuatan obat yang disimpan dalam manik-manik roh juga keluar saat ini, memperbaiki organ dalam Zhuoyu yang rusak. Tentu saja, energi Lingzhu keluar lebih dulu. Zhuoyu tidak pingsan, dan dia masih bisa membuka matanya. Diserang oleh Longkun membuatnya merasa tidak nyaman. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu berpuas diri. Awalnya, dia mengira Longkun akan melarikan diri jauh, tetapi dia tidak melakukannya. Saya tidak menyangka Longkun akan melakukan hal yang sama. Sosok yang sangat kuat, yang bisa mengikutinya secara diam-diam dari kejauhan, dan akhirnya melepaskan pukulan yang kuat. Zhuoyu membuka matanya dan melihat ke bawah. Jika dia jatuh seperti ini, pasti akan sangat berbahaya. Terakhir kali dia beruntung, dia jatuh dari tebing tanpa bertemu monster atau semacamnya. Kali ini gunung itu bahkan lebih tinggi, Zhuoyu telah menatap dari dekat ke bawah, sampai dia melihat sebongkah batu di tanah, dia secara paksa menggunakan kekuatan sihir bayangan, dan kemudian mengendalikan tubuhnya untuk mengapung di tanah dengan miliknya. Pikiran yang hanya waktu untuk bernapas. Akhirnya turun. Zhuoyu berbaring di tanah, melihat ke atas tebing tak terlihat, lalu menutup matanya, dan dengan cepat mencari ramuan yang bisa menyembuhkan luka di mutiara Qiangkun. Aku menemukannya, Pil Shenyuan. Cobalah dulu. Zhuoyu berpikir, dan sebotol ramuan muncul di tangannya. Vitalitas yang kuat meledak, dengan cepat memperbaiki bagian tubuhnya yang rusak. Kecepatannya sangat cepat sehingga Zhuoyu mengklik lidahnya, dan sesaat kemudian, lukanya sembuh. Ini hanyalah ramuan. Zhuoyu menatap kosong ke botol Gyo, lalu mengeluarkan buku pegangan spiritual, dan dengan cepat membolak-baliknya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam. Pil Shenyuan terbuat dari ribuan tetes air kehidupan pertama yang lahir setiap hari dari pohon kuno yang telah ada selama ribuan tahun, dan dicampur dengan berbagai obat langka. Saya hanya memurnikan 10 pil dalam hidupku. Zhuoyu melihat bahan obat yang tertera, dia langsung mengerti mengapa lukanya sembuh begitu cepat. Ternyata kondisi untuk memurnikan pil yang baik sangat keras. Zhuoyu kemudian membolak-balik buku itu lagi, dan dia merasa ngeri dengan isinya, terutama beberapa halaman tentang tidak boleh minum pil sembarangan. Makan sembarangan. Aku bahkan tidak bisa makan begitu banyak pil. Zhuoyu melihat botol batu Gyo di dalam mutiara kian kun lagi, dan hanya bisa menghela nafas. Setelah semua luka Zhuoyu sembuh, dia mulai melihat ke bawah gunung, setelah melihat ke depan, dia hanya menemukan bahwa ada dunia di bawah, dan udara di sini jauh lebih baik daripada di atas. Melihat halaman hijau dan banyak bunga berwarna-warni, Zhuoyu dalam suasana hati yang baik dan berlari ke depan, berharap dia bisa berguling beberapa kali di halaman rumput yang lembut. Tepat ketika dia sedang berbaring di halaman yang lembut, dia mendengar suara kecil, manusia jahat itu ada di sana, pergi dan tangkap dia. Mendengar suara ini, Zhuoyu terkejut dan buru-buru duduk, memalingkan kepalanya untuk melihat mundur, pemandangan di depannya membuatnya tertegun seperti batang kayu. Dia melihat banyak pria hijau kecil berlari ke arahnya, memegang banyak tongkat kayu kecil di tangannya, dia memamerkan giginya dan berteriak padanya. Penjahat hijau berkulit hijau, tubuh terkecil hanya sebesar telapak tangan orang dewasa, dan yang tertinggi hanya setinggi betis, wajah mereka sama dengan orang biasa, hanya saja telinganya sedikit lebih panjang dan lancip. Kecepatan pria hijau kecil itu cukup cepat, mereka segera datang ke sisi Zhuoyu, mengepung Zhuoyu, beberapa muncul dengan tongkat kayu dan menyodok Zhuoyu dengan liar, berteriak, seolah ingin membunuhnya. Zhuoyu membunuh Sang Jenderal. Bab 63 Kembali Tubuh Zhuoyu sangat kuat, pria hijau kecil ini sepertinya menggelitiknya. Dia memperkirakan hanya ada sekitar 200 pria hijau kecil ini. Zhuoyu yang heran kembali ke akal sehatnya dan berkata, kamu salah paham, aku orang baik. Dia melihat bahwa pria hijau kecil ini lucu dan tidak tega menyakiti mereka. Hem, itulah yang dikatakan orang-orang yang datang untuk menangkap kita. Seorang pria hijau kecil berkata dengan suara lembut itu. Zhuoyu tersenyum kecut. Untungnya, dia telah melihat banyak hal aneh, jadi dia tidak merasa terkejut bertemu dengan pria hijau kecil ini sekarang. Dia tahu bahwa pria hijau kecil ini adalah ras yang aneh, dan mereka mungkin telah dianiaya oleh manusia selama ini. Waktu Lalu bagaimana kamu percaya padaku? Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa membunuh kalian semua hanya dengan mengangkat tanganku. Setelah Zhuoyu selesai berbicara, dia melemparkan api emas dan vitalitas petir ke arah batu di kejauhan, membelahnya. Berkeping-keping dalam sekejap. Ketika Zhuoyu menunjukkan tangan ini, orang-orang hijau kecil itu berhenti, melemparkan tongkat mereka, berbalik dan melarikan diri, hanya beberapa orang pemberani yang tersisa untuk menghadapi Zhuoyu. Kamu harus percaya padaku, aku tidak punya niat jahat, aku jatuh dari atas, dan aku akan segera pergi dari sini, kata Zhuoyu dengan senyum lembut di wajahnya, dan menunjuk ke atas tebing pada saat yang bersamaan. Orang-orang hijau kecil ini mempercayai Zhuoyu dengan sangat cepat, dan yang terpendek berkata, kalau begitu aku percaya padamu, kamu memanggilku apa? Zhuoyu tiba-tiba merasa bahwa orang-orang hijau kecil ini memiliki pikiran yang sederhana, dan dia tercengang. Setelah diambil terkejut, dia tersenyum dan berkata, Namaku Zhuoyu, bagaimana denganmu? Namaku M. Yurong. Pria hijau kecil itu berkata, Apakah kamu sering dibunuh oleh orang sepertiku? Zhuoyu bertanya lagi. M. Yurong menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan sedih, Kami adalah klan kayu kuno, jadi kulit kami berwarna hijau. Kami dilahirkan dengan hubungan dengan langit dan bumi, jadi kami tahu cara menanam banyak bunga dan tanaman. Saat itu orang-orang datang untuk menangkap kita, itu adalah agar kita membantu menanam bunga dan tanaman. Mereka akan datang untuk menangkap kita sesekali, tetapi untungnya kita memiliki semacam kekuatan, yaitu penghancuran diri. Mendengar kata-kata M. Yurong, punggung Zhuoyu langsung terasa dingin, dan dia dengan cepat memikirkan apa itu ledakan diri, yaitu meledakan tubuh dengan energi dan menghasilkan ledakan yang kuat. Pada saat yang sama, dapat juga dikaitkan bahwa orang yang datang untuk menangkap mereka haruslah para pertapa itu. M. Yurong berhenti, dan kemudian melanjutkan, butuh beberapa saat untuk penghancuran diri, jadi begitu klan kita yang ditangkap menghancurkan diri sendiri, mereka akan datang untuk menangkap kita lagi. Dengan santai, kata Zhuoyu. Bagaimana dengan itu? M. Yurong bertanya, mengedipkan matanya. Sudut mulut Zhuoyu sedikit berkedut, dia menemukan bahwa pria hijau kecil ini terlalu polos. Misalnya, jika kamu bersembunyi di rumah, tempat tinggalmu harus dibangun lebih rahasia dan kecil. Jika orang-orang itu tidak bisa masuk, mereka tidak akan bisa menemukanmu, kata Zhuoyu. Ini ide yang bagus, tetapi tempat kami tinggal adalah sebuah gua, dan di sana sangat aman, tetapi seekor ular besar masuk, dan kami meledakan selusin orang tetapi tidak membunuhnya, kata M. Yurong dengan sedih. Zhuoyu memutar matanya dan tahu bahwa ular itu bukan ular biasa, jadi dia berkata, aku akan membantumu menangkap ular itu, sehingga kamu bisa kembali. Ketika M. Yurong dan pria hijau kecil lainnya mendengar Zhuoyu, yu kata-kata yu langsung bersorak girang. Zhuoyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pria hijau kecil ini sangat sederhana dan menakutkan, tapi dia sangat suka berurusan dengan mereka, lagi pula, kamu tidak perlu khawatir mereka selingkuh. Zhuoyu meletakkan pria hijau kecil ini di bahu dan lengannya, dan berjalan ke arah yang mereka tunjuk. Dia sangat menghormati pria hijau kecil ini, terutama ketika dia mengetahui bahwa mereka menggunakan metode penghancuran diri untuk melindungi tanah air mereka. Zhuoyu adalah tergerak di hatinya. Zhuoyu datang ke sebuah gua dengan ketinggian satu orang, yang mengejutkan, bebatuan di dalamnya memancarkan cahaya redup, menerangi gua. Ada banyak tanaman rambat di dinding gua ini. Kami dapat mengontrol tanaman rambat ini untuk mencegah orang lain masuk, tetapi ular itu tahu bagaimana mengubah warna tubuhnya dan memasuki bagian terdalam secara diam-diam, jadi kami tidak menemukannya. Sudah terlambat ketika kami menemukannya. Sudah hilang, kata Emyurong sambil menghela nafas. Zhuoyu menurunkan semua pria hijau kecil ini, lalu masuk sendiri. Setelah dia masuk ke dalam, dia menemukan ada gua tersembunyi di dalamnya, dan dia bisa melihat matahari dan langit biru di langit. Bagian dalam sama dengan bagian luar, penuh vitalitas. Sepintas, Zhuoyu melihat banyak bunga dan tanaman eksotis. Dia membuat perkiraan awal bahwa tanah ajaib ini sebesar desa. Pada saat ini, dia juga melihat seekor ular sanca raksasa dengan tubuh hijau yang setebal air. Tangki melilitnya tempat kosong. Benar saja, itu monster, dan pangkatnya tidak rendah. Zhuoyu berpikir, tubuhnya telah berubah menjadi bayangan, dan dia datang ke sisi piton raksasa dalam sekejap. Ular sanca raksasa, tetapi ular sanca raksasa itu belum mati. Berayun dan menekan tubuh besar itu, kali ini Zhuoyu melontarkan tembakan api keemasan dan vitalitas petir mengenai mata ular piton raksasa itu. Api keemasan dan vitalitas petir masuk dari mata ular sanca raksasa dan meledak di benak ular sanca raksasa, dan ular sanca raksasa itu tidak bergerak. Untungnya, orang ini tidak aktif, kalau tidak aku harus menghabiskan banyak usaha. Zhuoyu memasukkan ular sanca raksasa itu ke dalam mutiara kian kun dan berjalan keluar. Dalam waktu kurang dari satu jam, gua yang semarak ini sudah penuh dengan orang. Penjahat hijau, baru kemudian Zhuoyu menyadari bahwa Emurong adalah patriark dari klan Emu kuno. Emurong berterima kasih kepada Zhuoyu dengan banyak bunga dan tanaman eksotis, tetapi Zhuoyu menolaknya satu persatu. Tidak ada gunanya dia datang sekarang, dia mungkin juga melatih mereka terlebih dahulu, dia hanya meminta banyak buah spiritual untuk dimakan sebagai makanan ringan. Zhuoyu juga sangat menyukai tempat ini, dia berencana untuk tinggal di sini sebentar, meningkatkan kekuatannya sebelum kembali. Manusia lain sangat membutuhkan bunga dan tanaman itu, kenapa kamu tidak? Emurong bertanya dengan rasa ingin tahu. Percuma jika aku ingin datang, dan jika aku ingin datang, aku tidak akan menanamnya, dan bunga serta tanaman eksotis ini akan kehilangan vitalitasnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu. Membawa beberapa anggota suku kembali untuk menanamnya. Emurong berpikir sejenak berkata, Hati Zhuoyu terkejut, dan dia tiba-tiba memikirkan mutiara kian kun miliknya sendiri. Ada ruang yang sangat kosong di dalam mutiara kian kun, dan aura di dalamnya juga sangat kaya. Jika ladang obat bisa dibuka di dalamnya, maka di sana harus lebih mujarab di masa depan. Bukankah itu bagus? Mereka mungkin tidak terbiasa. Emurong merentangkan tangannya dan berkata, Tidak, berikan saja mereka makanan. Zhuoyu tahu bahwa makanan pria hijau kecil ini adalah sayuran dan nasi. Ini semua tumbuh sendiri. Melihat antusiasme Emurong, Zhuoyu tidak bisa mengabaikannya, dan menerima hadiah terima kasih Emurong. Emurong memberinya tim penanaman yang terdiri dari 10 orang, semuanya adalah elit di antara elit, hanya sebesar telapak tangan. Zhuoyu tahu bahwa semakin kecil seseorang, semakin tinggi statusnya. Setelah mencoba, Zhuoyu dapat mengirim mereka ke mutia rakyankun, tentu saja Zhuoyu akan mengirim mereka ke tempat yang relatif jauh untuk mencegah mereka melihat hal-hal lain. Kakak, tempatmu di sini membuatku merasa sangat nyaman, lebih baik dari rumahku. Kata Kapten Tim. Kapten Tim ini bernama Emu Ming, yang merupakan kerabat Emurong. Zhuoyu memanggilnya Aming. Amin, jika menurutmu ada yang salah dengan itu, segera beritahu aku, kata Zhuoyu, lalu dia menanam banyak bibit bunga dan tanaman eksotis untuk ditanam Emu Ming dan yang lainnya. Zhuoyu tinggal di sini selama hampir sebulan sebelum pergi, dan dia masih membawa banyak ramuan dan 10 pria hijau kecil. Zhuoyu berjanji pada Emurong bahwa dia akan membawa Emu Ming mengunjungi mereka sesekali. Zhuoyu menggunakan kekuatan magis transformasi bayangannya, dan segera naik ke puncak gunung, dan memulai perjalanan kembali. Kali ini dia keluar untuk mengalami banyak hal, terutama gua di dalam gua, yang membuatnya merasa seperti mimpi kekuatannya saat ini juga telah dinaikkan ke lantai tujuh lusa. Apa yang membuat Zhuoyu merasa lucu adalah bahwa dia sendiri dianggap mati lagi, dan kali ini Longkunya mengatakan bahwa Zhuoyu terkena pukulan naga gilanya, dan itu adalah pukulan terkuat yang diringkas dengan kekuatan internal. Satu pukulan, Zhuoyu langsung merobohkan gunung. Zhuoyu memang terluka parah, hampir semua jeroan di tubuhnya hancur, tetapi Lingzunya masih utuh, jadi dia masih bisa hidup. Selain itu, dia memakan life origin pill, yang membuatnya cepat pulih dari luka-lukanya. Jika Longkun bertemu Zhuoyu sekarang, itu pasti seperti melihat hantu. Tingju Akademi Seni Bela Diri, Aula Misi Misi Zhuoyu telah selesai sejak lama, tetapi dia sendiri belum datang untuk memastikannya. Sekarang lelaki tua di Aula Misi itu seperti melihat hantu. Apakah kamu tidak mati? Kata lelaki tua itu dengan ngeri. Longkun berkata bahwa dia menjatuhkanku dari tebing, dan kemudian dia bertemu monster, dan salah satu lengannya digigit monster, kan? Zhuoyu bertanya balik, dia telah mendengar banyak berita seperti itu di sepanjang jalan. Itu benar, itu monster yang sangat kuat. Kata lelaki tua itu, dan kemudian bertanya, Jadi, kamu benar-benar bertemu Longkun. Semua orang di Aula Misi memfokuskan mata mereka. Pada Zhuoyu, dan mereka semua aku sangat penasaran, karena kata-kata itu baru saja dirilis oleh Longkun, dan seseorang dengan bakat bawaan puncak tentu saja tidak akan berbohong. Tapi Zhuoyu berdiri di depan mata mereka sekarang. Zhuoyu tersenyum dan berkata, Aku memang bertemu dengan anjing tua itu, dan aku memang dipukul olehnya, lalu jatuh ke dasar tebing, tapi aku beruntung, dia gagal membunuhku. Ha ha, aku tidak. Tidak tahu reaksi seperti apa yang akan diketahui bajingan tua itu, bahwa aku belum mati. Semua orang di Aula Misi memandang Zhuoyu yang tertawa dengan bangga dan liar, dan mereka semua terkejut bahwa seseorang secara terbuka menghina seseorang yang berada di puncak bakat bawaan, tetapi dia memiliki modal kebanggaan, karena Longkun tidak membunuhnya, dan juga kehilangan lengan. Saya harus mengatakan, Zhuoyu menghasilkan banyak uang. Setelah meninggalkan Aula Misi, Zhuoyu kembali ke halamannya yang lain. Pada saat ini, orang-orang di Aula Misi juga bergegas keluar, menggunakan cara tercepat mereka untuk menyebarkan apa yang mereka dengar dan lihat tadi. Zhuoyu belum mati, Longkun berbicara besar, Longkun gagal membunuh Zhuoyu dan kehilangan lengan. Segala macam rumor yang membuat Longkun muntah darah tiba-tiba menyebar. Zhuoyu baru saja kembali ke kamarnya, Qin Guangli dan Great Elder of Academy Jingwu mengetuk pintunya. Apakah kamu benar-benar bertemu Longkun? Tanya Qin Guangli, dan sesepuh agung juga dengan bersemangat mendapatkan jawaban Zhuoyu, karena Longkun memiliki level yang sama dengan mereka, dan kekuatan Longkun masih sangat dirahasiakan. Mereka ingin tahu bagaimana Zhuoyu melarikan diri. Selanjutnya, Zhuoyu menjelaskan masalah tersebut dengan lebih detail, namun tentu saja banyak hal yang disembunyikan. Jika saya tidak melahap bunga spiritual sebelumnya, dan energi dalam bunga spiritual dapat meledak pada saat kritis untuk memperbaiki tubuh saya yang rusak, saya khawatir saya sudah lama mati. Zhuoyu menghela nafas, dan pada saat yang sama memarahi Longkun Shameles, bahkan menindas junior yang lebih lemah. Pak tua Long tidak membunuhmu pada akhirnya, sepertinya dia akan ditertawakan sampai mati kali ini, kata tetua itu dengan senyum lebar. Melihat Zhuoyu baik-baik saja, Qin Guangli dan penatua pertama pergi dengan ketenangan pikiran. Begitu mereka pergi, Sialan datang. Bab 64 Pembicaraan Rahasia Begitu Sialan masuk, dia mencubit lengan Zhuoyu dengan keras, dan memarahi, kamu bajingan kecil, aku benar-benar mengira kamu sudah mati. Itu membuatku bahagia tanpa hasil, terakhir kali Zhuoyu mengintipnya. Tentu saja Zhuoyu tidak akan terjepit olehnya, dia masih menatap dada tegak Sialan dengan senyum jahat. Saudari Lan, bukankah aku hanya meliriknya dengan sembarangan? Aku meremas dan mencakar, jadi tidak perlu mengutukku seperti itu, Zhuoyu tertawa. Kamu. Sialan menghentakkan kakinya dan melarikan diri. Faktanya, dia sangat senang mengetahui bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk merayu Zhuoyu, dan Zhuoyu dapat menggodanya dengan aman yang membuatnya merasa lebih nyaman. Awalnya, Zhuoyu ingin menanyakan sesuatu pada Sialan, tetapi Sialan berlari terlalu cepat dan dia tidak repot-repot mengejarnya. Dia ingin tahu sesuatu tentang Dong Yijun. Dia merasa bahwa Dong Yijun seharusnya pergi, dan sekarang dia pergi ke Dong Hiao untuk berbisnis, kembali ke diriku sendiri. Dalam perjalanan pulang, dia tidak mendengar tentang pernikahan Dong Hiao dengan pangeran Da'an, dan dia juga tidak bisa menghubungi Dong Hiao. Basis kultifasinya saat ini telah mencapai lantai tujuh hautian, dan dia tidak dapat berlatih Kung Fu Huoyan. Dia sangat membutuhkan seluruh rangkaian Kung Fu Huoyan untuk melanjutkan. Anda harus tahu bahwa Kung Fu Huoyan dan Kung Fu Fajrah harus berlatih pada saat yang sama satu cepat dan yang lainnya lambat. Jika tidak, perpaduan sempurna tidak dapat dicapai. Dia akan pergi ke pavilion Tian Wu Jing untuk mencuri raging Flame Fist Level hari itu. Tentu saja, ada juga Kuali Lingsu. Dia juga berencana untuk mulai belajar bagaimana memurnikan pil obat sekarang. Dia tidak lagi kekurangan bahan obat, arang roh, dan resep pil, tetapi dia tidak memiliki tungku Kuali yang baik. Itu juga ada di Akademi Jing Wu, dan masih berada di tangan penatua keuangan, Zhuo Yu ingat bahwa penatua keuangan masih berhutang banyak padanya. Zhuo Yu sangat terkejut mengapa Long Kun tidak memberitahunya tentang energi yang dia ketahui tentang transformasi bayangan. Ini selalu membuat Zhuo Yu khawatir. Jika banyak orang tahu bahwa dia mengetahui kemampuan ini, maka banyak hal yang terjadi sebelumnya dapat dikaitkan bersamanya. Ambil selangkah demi selangkah, aku akan bertindak malam ini. Zhuo Yu tidak bisa menunggu selama itu, dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Tepat ketika dia hendak pergi ke Menara Percobaan, Xia Lan kembali lagi. Kakak Lan, aku hanya ingin keluar, mengapa kamu datang menemuiku? Zhuo Yu menggaruk kepalanya dan tersenyum, lalu secara tidak sengaja melirik tubuh Xia Lan yang tidak rata. Xia Lan mendengus pelan dan berkata, Saudari Yao ingin bertemu denganmu. Dia ingin bertanya tentang kau yang membunuh Kuoshan Liang, karena dia sangat membencinya sebelumnya. Aku ingin bertemu wanita cantik yang sangat cantik ini. Zhuo Yu mengusap dagunya dan tersenyum. Xia Lan sedikit tidak senang, seorang wanita tidak akan senang ketika dia mendengar orang lain berbicara tentang kecantikan di depannya. Haha, Saudari Lan, jangan merasa rendah diri, kamu jauh lebih besar darinya, kamu cukup bangga. Setelah Zhuo Yu selesai berbicara, dia bergegas keluar, hanya untuk mendengar omelan centil Xia Lan. Saat ini, Zhuo Yu tidak yakin apakah Dong Yao yang ingin menemuinya, atau Dong Yun, dia pasti sedang mencari sesuatu. Ketika dia datang ke menara percobaan, Zhuo Yu langsung pergi ke lantai dua, mengobrol dengan Yan Bei Chang untuk beberapa patah kata, dan meminta Yan Bei Chang untuk menyiapkan Huoyan Kung Fu, lalu pergi ke lantai tiga untuk bertanding. Kekuatannya telah menembus, jadi dia secara alami ingin mencoba kekuatannya sendiri. Anda harus tahu bahwa dia mengandalkan kekuatan supernatural transformasi bayangan di pegunungan Qianyun untuk menjadi seperti ikan di air, jadi dia tidak bisa melepaskannya sendiri. Kekuatan Zhuo Yu turun dari menara percobaan dengan kelelahan, kali ini dia mengalahkan lima orang dalam satu nafas, mendapat lima token, menyerahkannya kepada lelaki tua itu untuk mendapatkan poin tambahan, dan akhirnya pergi ke pavilion Tian Wu Jing untuk diam-diam mengamati Mei dan Tian Wu Jing di sekitar pavilion. Ketika dia hendak kembali ke halaman rumahnya, dia melihat Long Tian Qi menunggunya di depan pintu. Pangeran, apakah Anda di sini untuk membuktikan bahwa saya tidak mati? Zhuo Yu berkata dengan sinis, tetapi dia tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya, dia takut Long Kun akan memberi tahu Long Tian Qi tentang dia. Hem, mari kita tunggu dan lihat. Long Tian Qi memelototi Zhuo Yu dan pergi dengan gusal. Dia sama sekali bukan lawan Zhuo Yu saat ini, dan bahkan kakeknya membunuh Zhuo Yu, apalagi dia? Ini benar-benar di sini untuk membuktikan hidup dan matiku. Zhuo Yu bergumam, Long Tian Qi tidak menyebutkan apapun yang membuatnya khawatir, yang membuatnya merasa sangat lega. Saat ini, dia yakin bahwa orang yang datang menemuinya benar-benar Dong Yao, karena dia memiliki kontrak dari hati ke hati dengan Dong Yao, selama Dong Yao ada di dekatnya, dia bisa merasakannya. Di Akademi Jing Wu, di dalam rumah mewah. Long Tian Qi berkata dengan cemburu, Guru, saya tidak berdamai. Zhuo Yu, seorang bocah pandai besi, bisa sangat kuat, tapi saya jauh di belakangnya. Jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda membunuhnya di pertemuan Jing Wu. Ya, begitu darah naga keluargamu tiba, kamu bisa menggunakannya dengan ramuanku, selama kamu memiliki tubuh darah naga, kamu akan bisa menciptakan kembali kemuliaan leluhurmu. Si Kong Chang mengelus kepala Long Tian Qi, menghibur dia berkata dengan dia, Ini adalah tetes darah naga terakhir yang tersisa di keluarga panjang kita. Aku harus menjadi sekuat leluhurku. Wajah Long Tian Qi menunjukkan ekstasi, dan kemudian menjadi suram dan dingin lagi. Hanya beberapa anggota inti dari keluarga panjang yang tahu tentang darah naga, tetapi karena darah naga selalu sangat berbahaya, selama seseorang meminumnya, tubuhnya akan meledak, dan sekarang si Kong Chang tampaknya dapat memurnikan beberapa ramuan. Terselesaikan! Jing Wu Hui, pertemuan Jing Wu Yuan sekali dalam 10 tahun, di mana akan ada kompetisi kekuatan, kompetisi alkimia, pertukaran barang, dan pertukaran keterampilan, sebenarnya ini juga merupakan sarana menghasilkan uang untuk Jing Wu Yuan. Sekarang masih ada 3 bulan sebelum dimulainya, yang membuat Zhuo Yu lebih khawatir adalah jika dia memenangkan juara pertama dalam kompetisi kekuatan, dia akan mendapat kesempatan untuk memasuki gedung Tianzi Tian Wu Jingge, dan pada saat yang sama dia bisa singkirkan keterampilan bela diri tingkat surga. Tapi Zhuo Yu tidak bisa menunggu terlalu lama, dia harus bertindak cepat untuk mengeluarkan raging flamifis, dia hanya bisa terus berlatih jika dia mendapatkan seluruh rangkaian Huoyan Kung Fu, dia ingin mengalahkan Long Tian di konferensi Jing Wu Qi terbunuh. Adapun keluarga panjang, karena Zhuo Yu telah berselisih dengan mereka, dia tidak akan ragu lagi. Ketika dia kembali ke rumah, Zhuo Yu melihat 2 orang duduk di aula, satu adalah Xia Lan, dan yang lainnya adalah Dong. Iya, oh! Kakak Lan, aku punya sesuatu yang pribadi untuk didiskusikan dengannya, bisakah kamu menghindarinya sebentar? Dong Yao tersenyum pada Xia Lan ketika dia melihat Zhuo Yu masuk. Kamu dan aku juga saudara yang baik, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu, malah kamu ingin berdiskusi dengan anak ini? Xia Lan mendengus, tapi dia tetap mundur, dia tahu bahwa Dong Yao memiliki kesulitannya sendiri. Zhuo Yu membawa Dong Yao ke ruang latihan, dan berkata, apakah kakakmu mengatakan sesuatu kepadamu ketika dia pergi? Dong Yao menganggup dan berkata, dia hanya mengatakan bahwa dia akan pergi, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Pergi. Aku tahu, aku juga memberitahunya tentang kamu dan aku, dia hanya memberitahumu untuk berhati-hati terhadap keluarga panjang, dan pergi untuk tidak membunuh Long Tianqi. Saudara perempuan. Zhuo Yu juga merasa lucu ketika dia menanyakan pertanyaan ini, karena saudara perempuannya adalah orang yang berpura-pura menjadi dirinya sebelumnya. Tetapi sekarang setelah saudara perempuannya pergi, dia bisa menjadi dirinya sendiri lagi. Zhuo Yu menemukan bahwa senyum Dong Yao terhadap sialan sangat kaku sebelumnya, dan tidak sampai masuk ke sini wajah Dong Yao kembali ke ekspresi aslinya yang dingin dan tidak berperasaan. Pakainya persis sama dengan saudara perempuannya, baik secara penampilan maupun sosok, tetapi kepribadiannya terlalu berbeda. Untungnya, Dong Yao tidak banyak berhubungan dengan orang sebelumnya, tetapi dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan sialan. Dong Yao mengangguk tak berdaya. Dia menerima pelatihan kejam sejak dia masih kecil, dan kepribadiannya menjadi seperti ini. Namun, Zhuo Yu yang dia temui kemudian, banyak berubah setelah mengetahui tentang saudara perempuannya. Hanya saja dia tidak menunjukkan niat membunuh di mata dia menatap Zhuo Yu sekarang. Kapan pangeran Daan akan melamarmu? Zhuo Yu bertanya, dia bisa menebak bahwa Dong Yao datang ke sini lebih dari setengah tujuannya. Besok, dan aku harus setuju, pemilik memberitahuku jika aku tidak setuju, kakakku tidak akan kembali. Ekspresi Dong Yao tiba-tiba menjadi dingin, karena dia yakin bahwa ayahnya selalu menjaganya. Sebagai alat, dan telah menipunya, menggunakan perasaannya pada saudara perempuannya untuk menangkapnya. Pada saat ini, dia berharap bisa membunuh ayahnya? Jika kamu tidak keberatan, aku bisa membantumu menghadapinya di masa depan. Ekspresi Zhuo Yu menjadi suram. Dia juga membenci orang-orang seperti kepala keluarga Dong karena menggunakan putrinya seperti ini. Ini persis seperti hal yang berhati keledai. Aku akan membicarakannya nanti. Aku ingin menanyakan satu hal padamu. Ketika kamu pergi mencari adikku di masa depan, bisakah kamu membawaku bersamamu? Dong Yao berkata dengan suara rendah. Ini mungkin pertama kalinya dia meminta bantuan. Tentu saja, tapi premisnya adalah kamu tidak bisa menyeretku ke bawah. Aku tidak ingin membawa beban di sisiku, Zhuo Yu mengatakannya dengan sangat kejam, tetapi juga sangat lugas. Tentu saja Dong Yao tahu kekuatan Zhuo Yu, terutama ketika dia mendengar bahwa Longkun telah kehilangan lengannya, dia mengangguk, dia juga sangat percaya diri, lagi pula bakatnya ada di sana. Zhuo Yu tahu bahwa Dong Yao pasti akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, saudara kembarnya adalah orang yang berbakat, dan tentu saja dia juga, tetapi proses pelatihannya berbeda. Zhuo Yu juga akan membantunya meningkatkan kekuatannya, dan sekarang Dong Yao bisa dianggap sebagai sekutunya. Kalau begitu pergilah sekarang, aku akan menjaga gadis itu Sialan. Zhuo Yu dan Dong Yao datang ke aula, dan Sialan yang sedang menunggu di halaman juga bergegas masuk, dan buru-buru bertanya, cepat beritahu aku apa itu, tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, saya tidak dapat memikirkannya. Sialan tidak membedakan perbedaan antara Dong Yao dan sebelumnya, tetapi merasa bahwa Dong Yao sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Pangeran Daan akan melamar Saudari Yao. Dia tidak punya pilihan lain selain setuju, dan aku telah bertemu Pangeran Daan karena kamu seorang goblin. Pada saat yang sama, aku adalah musuh publik, jadi orang yang bisa membunuh Pangeran Daan saat ini, dan hanya aku. Haha, Saudari Yao menyelamatkanku sekali, dan dia wanita yang sangat cantik, jadi aku dengan enggan setuju. Setelah Zhuo Yu selesai berbicara, dia menyipitkan mata ke arah Dong Yao. Dada kencang lagi. Saya telah melihatnya, dan saya telah menyentuhnya, tetapi saya belum menggosoknya sesuka saya. Ini membuat kulit Dong Yao tiba-tiba menjadi gelap, dan sialan juga memelototinya. Oh, bagaimana caranya? Siapa yang memintamu untuk memintaku membantumu membunuh tunanganmu? Itu selalu layak dikorbankan sedikit. Selain itu, aku hanya menonton. Kamu. Kakak Yao, jangan datang mencari aku di. Masa depan bajingan kecil ini akan menderita. Ayo pergi. Sialan menghentakkan kakinya dan menyeret Dong Yao pergi. Keesokan harinya, berita pernikahan antara Dong Yao dari keluarga Dong dan Pangeran Daan menyebar ke seluruh dinasti di dunia, dan banyak orang diam-diam mengutuknya karena dia sudah bertunangan dengan sialan dari keluarga Xia, dan sekarang dia terlibat dalam perselingkuhan Adong Yao, dua wanita cantik dari dinasti Daan ini diambil olehnya, pria manapun akan mengutuk secara diam-diam. Bab 65 Linsu Children Ada di Akademi Jingwu Banyak orang sedang mempersiapkan konferensi Jingwu tiga bulan kemudian, dan hanya Zhuo Yu yang berlari ke menara percobaan sepanjang hari. Memasuki menara percobaan sangat sulit bagi banyak orang ini sangat menantang hal itu, dan sering terluka, atau setengah lumpuh, sehingga banyak orang akan mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum masuk. Zhuo Yu memasuki menara percobaan setiap hari hanya untuk menambah waktu transformasi bayangan. Jika bisa ditingkatkan menjadi 18 nafas, maka akan lebih aman baginya untuk memasuki pavilion Tian Wu Jing untuk mencuri tinju api. Lantai 6 sampai lantai 9 pada hari yang diperoleh adalah tahap kekuatan batin, yaitu tahap penguatan otot, tulang, dan otot. Pada tahap ini, selama tubuh dibudidayakan, fungsi internal tubuh akan diperkuat. Tentu saja, sangat sedikit orang yang benar-benar murni melatih tubuh mereka. Pada tahap ini, kebanyakan orang mengandalkan ramuan untuk meningkatkan diri. Zhuo Yu tidak hanya dengan gila-gilaan memuaskan tubuhnya, tetapi juga menelan ramuan. Di antara ramuan yang ditinggalkan oleh Ling Suzi, dia menemukan ramuan yang disebut Yi Jin Dan. Ramuan ini sangat membantunya. Tendonnya terus meningkatkan fungsi internalnya, dan dikombinasikan dengan latihan tubuhnya sepanjang hari, dia dapat terus meningkatkan kemampuannya. Kekuatan sendiri tanpa melatih kekuatan internal. Akhirnya dapat mendukung 19 nafas, tampaknya pil ini sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan. Sepuluh hari kemudian, kekuatan Zhuo Yu telah meningkat pesat, dan tujuannya adalah membuatnya meningkatkan kekuatanmu sendiri menjadi bawaan. Dia berusia sekitar 18 tahun saat ini, yang berarti dia akan dipromosikan ke alam bela diri Siantian ketika dia berusia kurang dari 18 tahun. Pada malam hari, Zhuo Yu mengenakan satu set pakaian malam, dan meninggalkan kamarnya dengan kekuatan supernatural pengubah bayangannya, dan datang ke sekitar pavilion Tian Wujing. Dia tahu bahwa pasti ada prajurit bawaan yang menjaga menara Tianzi di Tian Wujing Pavilion, jadi dia ingin menemukan Flaming Fist dan pergi sebelum ditemukan. Setelah mencari dengan kekuatan mentalnya, Zhuo Yu menemukan bahwa hanya ada tiga prajurit bawaan di dalamnya, dan masih ada jarak dari tempat penyimpanan latihan. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus baginya. Dia segera terbang sebagai bayangan, melewati dinding, dan memasuki tempat penyimpanan seni bela diri surgawi. Dia datang ke lemari kayu dengan banyak laci, menyalakan folder api, melihat banyak seni bela diri surgawi yang terkenal di atasnya, tidak dapat membantu jantungnya berdetak lebih cepat, dia memperkirakan bahwa pada bingkai kayu ini, setidaknya ada seratus seni bela diri tingkat surga. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa fondasi Jing Wui Wan begitu kuat. Ketika Zhuo Yu datang ke sini, dia tidak mengganggu tiga prajurit bawaan, jadi sekarang dia memilih seni bela diri dengan ketenangan pikiran. Setelah beberapa saat, dia akan, Hender Gang Fist, Flying Phoenix Ligness Kung Fu, Pure Yang Strength, Raging Flamme Fist, Floating Light Sword Technique We, dan, Tianyin Kung Fu, semuanya dimasukkan ke dalam kian kun peral, dan kemudian dengan cepat kembali ke kamarnya, mengeluarkan pena dan kertas, dan dengan cepat menyalin. Ketika langit akan fajar, Zhuo, Yu Hi datang ke gedung Tianzi Tianwu Jingge lagi dan mengembalikan semua seni bela diri ke posisi semula. Dia menyalinnya secepat mungkin. Untungnya, tidak banyak konten di dalamnya seni bela diri. Saat fajar, dia datang ke Menara Percobaan dan menyerahkan Flaming Fist kepada Yan Bei Chang. Kamu nak, kamu bergerak terlalu cepat. Bagaimana kamu melakukannya? Yan Bei Chang dengan cepat membalikan kepalan api. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Singkatnya, selama aku bisa memberikannya padamu, Zhuo Yu cemrut dan berkata, lalu mengulurkan tangannya, memohon pada Huo Yan Gong. Hanya ada beberapa halaman Lian Kuan, dan kekuatan mental Zhuo Yu begitu kuat sekarang, setelah membacanya sekali dan menyalinnya lagi, dia akan dapat menghafalnya sepenuhnya. Setelah mendapatkan Huo Yan Kung Fu dari Yan Bei Chang, Zhuo Yu tidak sabar untuk kembali berlatih. Dengan Huo Yan Kung Fu, Zhuo Yu dapat sekali lagi mengolah ki sejati, meningkatkan kekuatan internal, berlatih baik secara internal maupun eksternal, dan kemudian bekerja sama dengan bantuan dari Yijindan, sebentar lagi dia akan dipromosikan menjadi jenius. Setelah Arang Roh di ruang latihan dibakar menjadi abu, Fire King Kong Truki milik Zhuo Yu ditingkatkan lagi, selama dia bisa dipromosikan menjadi Xiantian Truki, dia akan dianggap telah memasuki jajaran Xiantian Marshall Realm. Dia telah berlatih selama tiga hari tiga malam tanpa menyadarinya, ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia bergegas ke rumah yang lebih unik. Sialan melihat Zhuo Yu duduk di ruang tamunya makan tanpa sopan santun, dan dia juga berpakaian kotor, dia langsung merasa marah, kamu penjahat kecil, apa yang kamu cari? Untuk Sialan sekarang Zhuo Yu merasa sangat puas dengan penampilannya. Penampilan Tidak seperti sebelumnya, Sialan selalu berusaha merayunya dengan sikap menawan. Sekarang Sialan sangat alami, tetapi bahkan lebih menggoda, terutama dengan wajah runcing yang dipadukan dengan sempurna. Tubuhnya benar-benar cantik alami. Saudarilan, Apakah ada tempat yang lebih rahasia? Aku ingin mengirimimu sesuatu. Zhuo Yu merendahkan suaranya dan berkata. Setelah Sialan menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dia berkata, Jika kamu bermain trik, aku akan mengebiri kamu. Zhuo Yu mengikuti Sialan ke ruang latihannya, lalu mengeluarkan selusin kertas, menyerahkannya kepada Sialan dan berkata, Ada Flying Phoenix Light Kung Fu, Floating Light Sword Technique Way, dan Tianyin Kung Fu, di dalamnya. Setelah Anda mengambilnya, salin-salinan lain untuk Saudariao agar dia bisa berlatih. Terus terang, saya mencuri ini dari pavilion Tianwu Jing ya, jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Zhuo Yu selesai dengan wajah serius, lalu mengeluarkan sebotol Yi Jin Pil, dan sebotol Hi Ki Pil, dan menyerahkannya kepada Sialan yang membosankan, mengatakan, Yi Jin Pil untukmu, dan Ai Ki Pil untuk Saudariao. Jangan terlalu banyak bertanya. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan ini. Zhuo Yu tidak menginginkan Sialan untuk bertanya, dan buru-buru meninggalkan tempat Sialan. Dimensian, Sialan dan Dong Yao adalah sekutunya, mereka memiliki hubungan dekat dan mengetahui banyak rahasianya. Jika mereka menjadi lebih kuat, Zhuo Yu juga akan mendapat dukungan kuat di masa depan. Amin, bagaimana penanamanmu? Zhuo Yu menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan pria hijau kecil di Mutiara, Kian Kun. Dia sekarang memiliki sekelompok ahli penanaman yang menanam ramuan, bunga spiritual, dan buah spiritual di Kian Kun Perol. Meskipun dia memiliki banyak elisir sekarang, dia akan menyelesaikannya cepat atau lambat. Jika dia mulai menanam sekarang, maka dia akan memiliki banyak elisir untuk disempurnakan ketika dia kehabisan elisir di masa mendatang. Tidak apa-apa, aura di sini sangat kuat. Kami telah menanam banyak buah spiritual sekarang, dan kami akan segera mendapatkan panen yang baik, kata M. Yu Ming. Zhuo Yu telah memakan buah-buah spiritual itu, tidak hanya manis dan lezat, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan kultifasi, dan yang dia bawa kembali sudah dimakan. Karena festival Jing Wu akan segera tiba, tugas itu juga ditutup, agar para siswa dapat berlatih dengan tenang. Sebulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan kekuatan Zhuo Yu saat ini telah mencapai tingkat ke-8 Hou Tian. Dengan bantuan sejumlah besar pil dan pelatihan terus-menerus dari tubuhnya, peningkatannya sangat cepat. Selama periode tersebut, dia juga berlatih sedikit tinju guntur dan kekuatan yang murni, ini adalah seni bela diri yang sangat kuat, terutama kekuatan yang murni, yang merupakan keterampilan bela diri yang dapat mengubah kekuatan internal menjadi kekuatan internal. Dan kekuatan internal adalah sejenis peningkatan kekuatan internal. Kekuatan internal adalah memukul kekuatan internal secara bersamaan. Saat menyerang, itu seperti sebuah titik. Kekuatan-kekuatan internal terkonsentrasi pada satu titik, yang memiliki daya rusak yang sangat besar. Waktu transformasi bayangan Zhuo Yu dapat bertahan hingga 22 napas saat ini, dan dia juga akan pergi mencari penatua properti untuk menyelesaikan skor. Begitu dia keluar dari ruang latihan, dia melihat Sialan duduk di aula kecilnya. Sialan mengguncang kakinya yang telanjang dan ramping, menatap Zhuo Yu dengan mata mengedip, dan berkata dengan lembut, Saudaraku tersayang, terakhir kali kamu pergi dengan tergesa-gesa, aku belum punya waktu untuk berterima kasih. Yang manis dan suara membelai membuat hati Zhuo Yu berdebar, dan dia ingin bergegas dan menekannya ke tanah. Setelah dia mengutuk Goblin dengan kejam di dalam hatinya, dia berkata dengan senyum jahat, Saudarilan, lihat dirimu apakah kamu ingin membuat janji dengan tubuhmu. Sialan Mei berkata sambil tersenyum, jika aku benar-benar memberikannya kepadamu, apakah kamu menginginkannya? Zhuo Yu tidak mengatakan apa-apa, dia sangat menginginkannya, tetapi dia tahu itu. Akan membawa dia masalah. Dia paling benci masalah. Dia berkata dengan serius, Saudarilan, hal-hal yang saya berikan kepada Anda sangat penting, Anda harus lebih berhati-hati. Dia dapat melihat bahwa Sialan telah mulai berlatih dan mendapat banyak manfaat, jika tidak, dia tidak akan memperlakukan Zhuo Yu seperti itu. Ini. Sialan terkikik, jangan khawatir, Saudari Yao juga telah berlatih, dan dia tampaknya berlatih lebih cepat dariku, dan dia juga menunjukkan banyak hal yang tidak aku mengerti. Dong Yao telah kembali ke dirinya sendiri, dan perlahan mulai menghubungi orang lain, apalagi saat dia bersama Sialan, lagi pula Sialan adalah wanita yang lincah dan ceria yang bisa menularkannya. Pada saat ini, Zhuo Yu memberi Sialan sekantong kecil buah spiritual dan berkata, saya memetik buah-buahan ini di pegunungan Kianyun. Buah ini sangat membantu Anda. Anda dapat mengambilnya kembali dan memakannya. Jangan datang kepada saya untuk dua bulan ke depan. Aku akan membantumu. Mundur! Sialan mengambil tas Zhuo Yu, segera memakannya, dan pergi dengan gembira. Peri mati selalu membuatku gelisah. Zhuo Yu mengutuk dengan suara rendah. Di usianya, dia awalnya adalah usia dengan hati yang bergejolak, dan dia juga usia yang paling mendambakan aspek itu. Belakangan ini, setelah pemilihan Zhuo Yu, dia tidak dapat meminum banyak pil, dan jumlahnya sangat sedikit pil yang bisa dia makan, dia sangat perlu memurnikan lebih banyak pil, jadi dia juga perlu mendapatkan kuali lingsu dengan cepat. Penatua Chai Wu, kamu berasal dari keluarga Dajinling, aku akan membiarkanmu menghilang malam ini. Zhuo Yu mencibir. Di tengah malam, Zhuo Yu berubah menjadi hantu dan datang ke tempat tinggal beberapa tokoh penting Akademi Jing Wu. Dia telah menemukan tempat tinggal Chai Wu yang lebih tua. Sebagian besar prajurit yang kuat tidak tidur, mereka sering dalam proses kultivasi untuk mengendurkan semangat mereka dan memasuki keadaan setengah tidak aktif. Setelah Zhuo Yu menjadi bayangan, penatua keuangan tidak mengetahui bahwa dia datang ke tempat tidur penatua dengan sangat mudah. Penatua keuangan ini juga seorang lelaki tua, kekuatannya sekitar tingkat kelima bawaan, dan dia tidak terlalu kuat di Akademi Jing Wu. Pedang patah di tangan Zhuo Yu berubah menjadi keadaan padat di bawah kendali pikirannya, dan kemudian menembus tenggorokan penatua keuangan dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, mata sesepuh itu tiba-tiba terbuka. Lagi pula, dia masih merasakan kematian, tetapi ketika dia membuka matanya dan melihat seorang anak laki-laki yang dikenalnya, hidupnya berakhir. Zhuo Yu mencibir, memasukkan tubuhnya ke dalam mutiara Qiangkun, lalu menggeledah ruangan dengan kekuatan mental, dan setelah beberapa saat dia menemukan kuali kecil itu. Memang sangat kecil, hanya sebesar teko, penampilannya hijau, berkaki tiga, dan bentuknya juga sangat jelek, tetapi terlihat seperti tripod. Zhuo Yu memasukkan celdron lingsu ke dalam mutiara Qiangkun, dan menghabiskan banyak waktu meniru tulisan tangan tetua, dan kemudian memasukkan surat, mengatakan bahwa dia ingin menemukan cara untuk mengembangkan Taoisme. Zhuo Yu tidak mengambil barang apapun di sini, karena dia ingin membuat sesepuh ini pergi sendiri, sehingga dia tidak dianggap sebagai pembunuhan. Jika orang yang kuat di Akademi Jingwu dibunuh, maka Longkun harus tahu bahwa Zhuo Yu yang melakukannya, dan dia juga akan menceritakan tentang tubuh aneh Zhuo Yu, maka dia pasti mendapat banyak masalah. Hingga saat ini, Zhuo Yu masih belum mengetahui mengapa Longkun tidak memberitahukan rahasia kekuatan transformasi bayangannya. Bab 66 Prajurit Iblis Setelah Prajurit Sihir mendapatkan kuali lingsu, Zhuo Yu kembali ke ruang latihan, memotong jarinya dan meneteskan darah ke kuali lingsu pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki koneksi dengan kuali lingsu. Kemudian dia mengeluarkan buku pegangan lingsu, dan dengan cepat membuka halaman yang mencatat cara menggunakan kuali lingsu. Jadi begitu, kamu perlu menggunakan kekuatan mental untuk mengontrol ukurannya. Zhuo Yu sangat gembira, dan dengan memutar pikirannya, kuali lingsu secara bertahap tumbuh lebih besar sesuai dengan niatnya, dan itu tidak berhenti sampai di situ adalah tangki air sebesar itu. Sayang sekali tidak ada api asli Sun Wei, jadi saya hanya bisa menggunakan arang roh. Zhuo Yu memasukkan banyak arang roh ke dalam kuali kekosongan roh, lalu membuka tutupnya, dan memasukkan beberapa obat mujarab. Bahwa Lingtan benar-benar menyala dengan sendirinya, dan kuali lingsu juga mengepul panas. Zhuo Yu yang ketakutan ini, dan dia dengan cepat membolak-balik buku pegangan lingsu, dan tiba-tiba menemukan konten yang membuatnya terceki kegirangan, lingsu ding adalah tripod favorit saya, dan kemungkinan besar juga memiliki roh tripod kuali. Setelah memiliki roh kuali, itu dapat secara otomatis membuat alkimia. Lagi pula, kuali kosong roh ini telah mengikuti saya selama ribuan tahun, dan ia juga mengetahui banyak pengalaman alkimia saya. Roh kuali secara otomatis membuat alkimia. Itu hanya untuk mengatakan bahwa Zhuo Yu hanya dapat menambahkan api dan material, dan tidak peduli dengan sisanya. Anda harus tahu bahwa dalam proses alkimia, Anda perlu memasukkan energi sejati Anda sendiri, mengontrol panas, dan banyak prosedur rumit lainnya, tetapi sekarang Anda dapat menyempurnakan ramuan tanpa semua ini, yang membuat Zhuo Yu sangat bersemangat. Dalam satu malam, Zhuo Yu memurnikan ratusan pil Yijin. Yijin pil dikembangkan oleh Ling Suzi sendiri, dalam pandangan Zhuo Yu, itu adalah pil yang termasuk dalam peringkat ketujuh, dan itu sangat bermanfaat bagi para pejuang yang telah memasuki tingkat ke-6 houtian. Sekarang Zhuo Yu makan pil berkualitas tinggi atau daging monster sepanjang hari di Akademi Jingwu ini, tidak ada orang yang bisa makan lebih baik darinya, dan dia tidak dapat menemukan bakat kedua yang paling boros itu dia. Selama tujuh hari berturut-turut, Zhuo Yu mengasingkan diri, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sekarang dia telah mencapai puncak lantai 8 houtian, dan dia siap memasuki lantai 9 houtian. Tetapi pada siang hari ini, bel berbunyi dan dibunyikan dengan sangat cepat. Zhuo Yu, yang sedang berlatih dalam pengasingan, keluar dari ruang latihan dan bergegas ke alun-alun. Ini adalah bel darurat Akademi Jingwu. Selama dia mendengar bel, dia akan bergegas ke Akademi Jingwu dengan cepat di alun-alun Akademi Bela Diri, hanya ketika hal yang paling penting terjadi barulah bel berbunyi. Zhuo Yu menabrak Sialan di jalan. Kakak Lan, apa yang terjadi? Sialan menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu. Lan juga menyerang lantai 9, Zhuo Yu mau tidak mau terkejut, Anda harus tahu bahwa Sialan hanya di lantai 7 lusa, melihat ekspresi terkejut Zhuo Yu. Sialan cekikikan dan berkata, ini semua berkat Anda, terima kasih. Wajah menawan itu juga menunjukkan petunjuk kemerahan, ini adalah pertama kalinya dia berterima kasih kepada seorang pria dengan begitu lembut. Di alun-alun, ada banyak prajurit yang berkumpul. Para prajurit ini jarang keluar. Kecuali untuk menemukan instruktur ketika mereka memiliki masalah, mereka menghabiskan waktu mereka untuk mundur dan berlatih. Orang-orang ini juga yang terbaik dari generasi muda. Kebanyakan dari mereka ada di lantai 9 lusa. Sangat sulit untuk memasuki Sian Tian Marshall Realm. Perlu diketahui bahwa beberapa orang mencapai lantai 9 Houtian pada usia 20 tahun, tetapi mereka masih berada di lantai 9 Houtian pada usia 60 tahun. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu untuk memasuki Sian Tian. Penatua Agung berdiri di platform tinggi dan berkata dengan lantang, saya sangat menyesal telah mengganggu semua orang hari ini, tetapi ini juga merupakan pilihan terakhir, karena kita semua akan menghadapi krisis yang sangat serius, yang tidak hanya akan mempengaruhi semangat kita. Akademi bela diri, serta dinasti besar. Mendengar kata-kata penatua agung, semua orang ribut. Kecuali beberapa pelatih tua, banyak prajurit di sini tidak tahu apa krisisnya, tetapi yang lama lebih tua orang tahu. Kami juga mengalami krisis ini 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, dinasti besar meletakkan kebencian mereka dan bergabung untuk menyelesaikan krisis ini dan kita hari ini. Saya akan berbicara omong kosong. Anda hanya perlu tahu bahwa ada kelompok orang-orang dari Pulau Sihir luar negeri. Setan-setan ingin menyerbu tanah kami dalam skala besar dan membuat kami semua punah. Kata-kata dari tetua agung membuat para tetua dan pelatih dari generasi yang lebih tua semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, beberapa pelatih membagikan beberapa materi kepada para prajurit muda satu demi satu, dan semua materi ini mencatat hal-hal tentang Pulau Ajaib secara mendetail. Setelah melihatnya, Zhuo Yu tahu bahwa ada sekelompok prajurit sihir yang telah berada di luar negeri sepanjang waktu, dan mereka sangat haus darah. Mereka semua meningkatkan kekuatan mereka melalui pembunuhan. Jika keberadaan seperti itu diketahui dunia, itu akan menyebabkan kepanikan besar pada saat yang sama, banyak pembunuh akan melarikan diri ke Pulau Sihir seberang laut, sehingga akan ada lebih banyak prajurit sihir. Ternyata hal seperti itu terjadi seratus tahun yang lalu, dan banyak orang kuat pasti mati pada saat itu. Sialan menggigit bibirnya dan berkata, dia samar-samar memikirkan alasan mengapa Akademi Jingwu mengumpulkan mereka di sini. Zhuo Yu mengangguk dan berkata, Yah, kurasa orang biasa tidak akan tahu tentang invasi prajurit iblis yang akan datang, jika tidak, dunia pasti akan berada dalam kekacauan. Mengetahui tentang prajurit sihir, dia memikirkan pandai besi misterius itu lagi. Dan pria yang kuat. Pandai besi itu sendiri mengatakan bahwa dia adalah anggota dari sekte iblis, Zhuo Yu tidak tahu apakah cara sihir yang disebutkan pandai besi itu ada hubungannya dengan prajurit iblis. Semuanya, saya tahu bahwa hati kalian sangat berat, karena kita akan menghadapi bencana ini bersama-sama. Jika kita tidak bergandengan tangan, maka tanah air kita akan ditempati oleh setan-setan ini, dan kerabat kita akan dibunuh dengan kejam oleh mereka, dan kita juga akan ditangkap oleh mereka dan disiksa sampai mati. Metode mereka sangat kejam. Saya pikir dinasti besar sekarang mengerahkan pasukan, dan kami, para pemimpin prajurit, juga akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Jika Anda takut mati ya, kamu bisa kembali berlatih sekarang. Suara tetua agung bergema di alun-alun seperti lonceng, menginfeksi banyak orang, terutama setelah mengetahui kekejaman kultifator iblis. Alun-alun sangat sunyi, tidak ada yang berhenti, bahkan mereka yang ingin berhenti pun tidak berani, mereka semua adalah orang-orang yang wajahnya lebih besar dari kehidupan mereka, dan selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan diri untuk kembali hidup. Nah, jika kamu tidak mundur, maka Akademi Jingwu akan ditunda sampai akhir masalah ini. Akademi Jingwu kami akan membiarkan semua orang berpartisipasi dalam barisan mempertahankan rumah mereka dalam bentuk tugas. Mereka yang menyelesaikan tugas akan pasti hadiah yang luar biasa. Kemudian tetua agung mengatakan beberapa hal lagi sebelum membiarkan kerumunan itu bubar. Dalam perjalanan pulang, Sialan berkata kepada Zhuo Yu, Zhuo Yu, bagaimana kalau kita membentuk tim? Ngomong-ngomong, di Akademi Jingwu ini, tidak banyak orang yang aku suka. Manfaatkan itu, dan hibur hatiku yang kesepian, jadi aku dengan enggan setuju. Zhuo Yu berkata sambil tersenyum. Hem! Sialan mendengus lembut, mencubit daging lembut di sekitar pinggang Zhuo Yu dengan satu tangan. Sepuluh hari kemudian, aula misi Akademi Jingwu akan mulai membuka misi. Mata-mata Akademi Jingwu telah pergi untuk menanyakan tentang berita pasukan kultifator sihir, dan akan mendaftarkan beberapa orang kuat di kultifator sihir, dan kemudian membiarkan para siswa menerima mereka. Selama sepuluh hari ini, Zhuo Yu dan Sialan berlatih bagaimana bekerja sama satu sama lain setiap hari. Kupikir kekuatanku telah meningkat cukup cepat, tapi sekarang aku menyadari bahwa kamu lebih cepat dariku. Sialan dan Zhuo Yu adalah bersama, dan juga memahami latar belakang Zhuo Yu. Anda harus tahu bahwa Zhuo Yu sama sekali bukan lawannya sebelumnya, tapi sekarang dia setara dengannya. Zhuo Yu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga diam-diam terkejut dengan kekuatan Sialan, terutama kekuatan internal wanita itu, yang membuatnya sulit untuk dilawan. Terlebih lagi, Sialan telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal, dan sekarang dengan bantuan Zhuo Yu, kekuatannya juga meningkat, tidak boleh diremehkan, Zhuo Yu hampir tidak bisa mengalahkan Sialan tanpa mengandalkan kekuatan sihir transformasi bayangan. Sebenarnya, saudari Lan, kamu jauh lebih kuat dariku. Kamu harus tahu bahwa ketika seorang pria melihat penampilan gobimu dan mendengar suaramu, seluruh tubuhnya akan melunak. Tentu saja, hanya tidak akan ada yang lembut, Zhuo Yu menggoda Sialan lagi. Sialan hanya mendengus pelan, tanpa banyak reaksi. Dalam sepuluh hari terakhir, Zhuo Yu sering menggodanya secara lisan, tetapi dia juga diam-diam bahagia di hatinya, karena Zhuo Yu selalu memuji kecantikannya terlebih dahulu. Aula misi merilis misi, dan banyak orang pergi untuk menerima misi, dan aula misi juga penuh sesat dengan orang. Zhuo Yu mengenakan pakaian hitam hari ini, dan dia menyisirnya dengan hati-hati untuk menunjukkan penampilannya yang tampan, yang sebenarnya adalah permintaan Sialan. Sialan juga mengenakan satu set celana ketat hitam, menguraikan sosoknya yang sempurna, dan sepasang pakaian hitam mereka menarik perhatian banyak orang. Ketika semua orang melihat Zhuo Yu dan Sialan datang, mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, itulah sebabnya mereka tidak terkejut, dan banyak orang dikabarkan bahwa Sialan menyukai Zhuo Yu, dan bahkan memiliki hubungan dengan Zhuo Yu, memberi pangeran Da'an Wearing topi hijau besar. Ambil misi sendiri? Misi apa yang kamu ambil? Dan itu masih dalam tim yang sama. Pak tua, cepatlah, ini aku dan dia, berikan misinya cepat, adil berikan apapun yang kamu mau, bagaimanapun, itu semua bunuh iblis itu, kata Sialan dengan tidak sabar. Sialan sebenarnya membentuk tim dengan Zhuo Yu, yang mengejutkan banyak orang, Anda harus tahu bahwa Zhuo Yu adalah bintang bencana, dan Sialan tidak jauh lebih baik bencana. Banyak orang benar-benar ingin tahu apakah pasangan bintang bencana ini dapat kembali. Meskipun hewan jantan benar-benar ingin menekan Sialan, mereka tidak punya nyali. Lagi pula, mereka bertunangan dengan pangeran Da'an, dan hanya Zhuo Yu tidak takut pada apapun. Karena invasi para prajurit sihir, banyak keluarga harus mengirim banyak kekuatan tempur untuk pergi ke sana, dan mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Zhuo Yu, tetapi beberapa keluarga mengirim pembunuh untuk mengikuti Zhuo Yu secara diam-diam, dan kemudian menemukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Tugasmu adalah membunuh seorang penyihir bernama, Sarjana Berwajah Putih. Dia memimpin 20 orang kuat untuk membuat masalah di pantai selatan. Kekuatannya harus setinggi hautian kelas 8. Tugas ini agak sulit, kata orang tua. Kami mengambilnya, kata Sialan tanpa berpikir. Zhuo Yu juga tidak masuk akal, tetapi yang lain sedikit terkejut, mereka semua tahu betapa kuatnya prajurit sihir itu, dan kekuatan prajurit sihir kelas 8 setara dengan puncak hautian tingkat 9. Pada saat ini, mereka juga mengingat keanehan Zhuo Yu, mampu membunuh Longhua, murid luar biasa dari lantai 9 keluarga panjang, sangat kuat. Saat Zhuo Yu dan Sialan berjalan keluar dari gerbang Akademi Jingwu, mereka dihentikan oleh sekelompok orang. Bab 67 Intersepsi di Jalan Ada gerbong yang sangat mewah di belakang sekelompok orang ini. Pada saat ini, seorang pria yang sangat tampan keluar dari gerbong. Dengan alis pedang dan mata bintang, wajah seperti mahkota batu giyok, dengan senyum informal di wajahnya yang tampan, dia memancarkan aura seorang raja. Orang ini adalah tunangan Dong Yao dan Sialan, pangeran daan, Sial Chang Yun. Dia menatap Sialan sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, Lan Er, apakah kamu baru saja menerima misi dan akan membunuh prajurit iblis? Sial Chang Yun adalah pangeran daan. Itu juga tak terduga, serba langka, dikatakan bahwa dia akan menerobos ke alam seni bela diri bawaan. Meski begitu, Sialan sangat membencinya sehingga dia bahkan tidak memandangnya. Ya, aku pergi dengan Zhuoyu, ada apa? Sialan berkata dengan sedikit jijik. Ini membuat Zhuoyu sedikit aneh, tidak peduli bagaimana Anda mengatakan Sial Chang Yun ini adalah pria tampan yang luar biasa, dengan status dan kekuatan, tidak peduli apa dia bisa sangat menarik lawan jenis, tetapi Sialan sangat membenci pangeran ini. Ini membuat Zhuoyu bingung. Sial Chang Yun hanya melihat Zhuoyu saat ini, meskipun wajahnya tidak menunjukkan terlalu banyak fluktuasi emosional, tetapi Zhuoyu menangkap jejak niat membunuh dari matanya. Lan Er, kamu tunanganku, kamu harus ikut denganku. Sial Chang Yun tersenyum dan berkata tanpa merasa sedih sama sekali. Aku istri kedua paling banyak. Pergi ke rumah dong dan temukan dong yao. Dia lebih kuat dariku, dan dia juga lebih cantik dariku, kata Sialan sedih, lalu menarik Zhuoyu pergi. Sial Chang Yun juga murid Akademi Jingwu, jadi wajar saja jika dia kembali untuk menerima tugas. Tentu saja, tujuan terbesarnya adalah untuk menemukan Sialan. Status dong yao terlalu mulia, jadi dia tidak berani pindah. Saat ini, jadi hanya ada Sialan. Meskipun dia telah bermain dengan banyak wanita, mereka tidak sebaik Sialan dan dong yao. Sekarang Sialan menolaknya, dan dia menolak di depan banyak orang, jika dia tidak mengolah dirinya dengan baik, dia mungkin sudah lama marah, dan menghunus pedangnya ke Zhuoyu. Long Tianqi baru saja keluar dari gerbang saat ini, melihat pemandangan ini, dan mau tidak mau berkata dengan sinis, hei, bukankah ini pangeran daan? Hei, tunanganmu bergaul dengan Zhuoyu sepanjang hari, mungkin mereka sudah lama bersama lihat, betapa penuh kasih mereka. Akan sangat bermanfaat baginya untuk meningkatkan kebencian antara Zhuoyu dan Sial Chang Yun. Ekspresi Siaw Chang Yun berubah, dan dia segera masuk ke Akademi Jingwu, sementara Long Tianqi dengan bangga memimpin timnya ke dalam kereta. Zhuoyu dan Sialan berjalan, sehingga mereka tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga melatih diri di jalan. Begitu dia meninggalkan kota, Zhuoyu berlari jauh, dia sudah memasuki keadaan waspada, tidak lama setelah dia meninggalkan kota Jingwu, Zhuoyu merasa ada beberapa orang mengikuti mereka dari belakang. Saudarilan, ada beberapa lalat di belakang, tunggu sampai kamu memasuki hutan dan tangani mereka satu persatu. Zhuoyu mencibir, dan berlari ke hutan bersama Sialan. Tidak lama setelah memasuki hutan, Zhuoyu dan Sialan sedikit melambat, dan sepuluh pembunuh berpakaian hitam bergegas dari belakang. Biarkan aku datang! Zhuoyu berkata kepada Sialan dengan suara rendah, dan tiba-tiba mengambil shunwu, dan dalam beberapa langkah, dia datang ke depan sepuluh pembunuh berpakaian hitam. Kamu mencari kematian? Jangan salahkan aku! Zhuoyu berkata dengan dingin, sosoknya seperti angin, dan pedang patah di tangannya menembus tenggorokan dua pria berbaju hitam dalam sekejap mata. Beberapa pedang diayunkan, dengan suara menusuk udara, dan tiga pria berbaju hitam tewas dalam sekejap. Itu hanya beberapa kedipan mata, dan beberapa orang meninggal. Lima pembunuh berpakaian hitam yang tersisa tidak bisa menahan kepanikan, awalnya mereka tidak percaya bahwa Zhuoyu dapat tumbuh begitu cepat dalam waktu singkat, tetapi sekarang tampaknya rumor di luar itu benar. Melangkah ke depan, Zhuoyu muncul di depan dua pembunuh berpakaian hitam dalam sekejap mata. Pada saat yang sama dia menikam pedang dengan tangan kanannya, tangan kirinya terlempar keluar, dan kisi-kisi menyala di kepalan tangan. Mengenai dada seorang pembunuh berbaju hitam on, ada petir yang sangat besar. Thundergang fist! Sialan yang menonton dari samping, menangis pelan, wajahnya yang menggoda penuh keheranan, karena dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia secara alami tahu seni bela diri tingkat surga yang dikumpulkan di Akademi Jingwu, dan Zhuoyu tampaknya sedikit. Tiga pembunuh berpakaian hitam yang tersisa juga merasakan ketakutan di hati mereka, dan mata mereka penuh ketakutan. Zhuoyu jauh melampaui para pembunuh berpakaian hitam ini dalam hal kecepatan dan kekuatan internal, jadi mereka sama sekali bukan lawan Zhuoyu. Zhuoyu melirik mereka dengan mencibir, membuka mulutnya lebar-lebar, dan meraung keras, segera menakuti ketiga pembunuh berpakaian hitam di tempat, dan pada saat ini ada noda darah di tenggorokan mereka. Zhuoyu mendarat dengan ringan di samping sialan, dan berkata dengan suara rendah, ayo lanjutkan perjalanan kita. Kemudian dia menginjak kakinya dan terbang seperti angin. Sialan memandang punggung Zhuoyu yang murah hati, matanya yang indah berkedip, kekuatan Zhuoyu selalu menjadi legenda, dan sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri untuk pertama kalinya. Serangan Zhuoyu tidak bagus, tapi sangat cepat dan sangat kejam. Sekarang dia juga mengerti mengapa hanya sedikit orang yang bisa menyaksikan kekuatan sejati Zhuoyu dengan mata kepala sendiri, karena semua orang itu sudah mati memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan merinding, karena dia bisa melihat bahwa Zhuoyu bukan orang yang berhati lembut. Sialan mengikuti punggung Zhuoyu dan tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa dia memiliki mata yang baik untuk Zhuoyu, jadi dia tidak bisa menahan perasaan bahagia saat memikirkan hal ini. Sambil berlari, Sialan tiba-tiba bertanya, Zhuoyu, apakah aku akan menyeretmu ke bawah? Saudarilan, jika tidak ada orang lain saat itu, gunakan saja seni bela diri yang kuberikan padamu, kekuatanmu seharusnya tidak mudah. Zhuoyu tersenyum. Sialan hanya terkikik dan tidak berbicara, hanya dia yang tahu kekuatannya, dia ditunjuk untuk menikahi pangeran Xiao Changyun ketika dia lahir, jadi dia berlatih sangat keras, semuanya untuk melepaskan belenggu keluarga. Tempat para petarung sakti mendarat berasal dari Laut Cina Selatan, dan itu juga merupakan wilayah dinasti Da'an, dan Akademi Jingwu juga paling dekat, jadi aksi mereka juga paling cepat. Zhuoyu, Tuan Muda Ketujuh dari keluarga Dong dan Xiao Changyun memiliki hubungan yang sangat baik, kamu harus memperhatikannya. Kata Sialan. Katakan ini, apakah Tuan Muda Ketujuh dari keluarga Dong juga ada di Laut Cina Selatan? Zhuoyu mengerutkan kening dan berkata, Gao Himing dan Xiao Changyun memiliki hubungan yang sangat baik, jadi Gao Himing akan melakukan banyak hal untuk Xiao Changyun. Sialan menganggup dengan sungguh-sungguh, sikap keluarga Dong terlihat dari pernikahan antara keluarga Dong dan dinasti Da'an, jika anggota keluarga Dong ingin membunuh Zhuoyu untuk Da'an, mereka pasti akan setuju. Zhuoyu tidak bersuara, hanya berlari diam-diam, dia tidak khawatir Tuan Muda Ketujuh dari keluarga Dong akan datang untuk membunuhnya, dia hanya memikirkan konsekuensi membunuh Tuan Muda Ketujuh dari keluarga Dong. Setelah mereka melewati hutan, mereka tiba-tiba melihat seorang pria paruh baya berpakaian putih berdiri di depannya, pria paruh baya ini sedang memegang pisau besar, pisau besarnya terlihat tidak pada tempatnya. Wanita pergi, pria tinggal dan mati. Pria paruh baya kurus itu berkata dengan murang, Maniak pisau kurus keluarga Gao, Aku sudah lama ingin mempelajarinya. Sialan tersenyum menawan, berjingkat ke tanah, dan melompat sepuluh kaki jauhnya. Setelah beberapa serangan, pedang Willowu melayang dalam sekejap, dengan kekuatan batin yang sangat mendominasi dalam kelembutan, ini benar-benar keterampilan pedang tingkat surga, ilmu pedang ringan mengambang. Aku baru saja diperintahkan untuk membunuh Zhuoyu, nonasya, jangan mempermalukanku. Keringat sebesar kacang keluar dari dahi Maniak pisau tipis itu. Tekanan yang diberikan Sialan padanya benar-benar terlalu besar, dia tidak bisa bayangkan dengan tubuh yang begitu halus, ia dapat menampilkan kekuatan yang begitu kuat, terutama jenis kekuatan yang lembut dan kuat. Kakak Lan, cepatlah, kita harus cepat. Tentu saja Zhuoyu tahu orang seperti apa Maniak pisau kurus ini. Tapi dalam pandangan Zhuoyu, sepertinya karakter yang bisa dibunuh begitu saja. Maniak pisau tipis tidak bisa melepaskan Sialan. Bagaimanapun, Sialan adalah tunangan pangeran Daan, jika dia menyakiti Sialan, dia akan dihukum. Hem, berhenti berkelahi, itu sama sekali tidak menyenangkan. Sialan mendengus dan mundur, karena Slender Knife Men tidak berniat melawannya, dan selalu membela dan menghindari. Pada saat ini, Shou Dao Kuang juga bergegas menuju Zhuoyu, dan melihat Zhuoyu tidak bergerak, dia bahkan tidak memegang pedang di pinggangnya, tetapi tangan kanannya seperti pisau, dan dia melambai ke arah Shou Dao Kuang. Di udara, dalam sekejap, tangan kanan Zhuoyu memancarkan ledakan merah keemasan, cahaya cemerlang keluar dari tangan kanannya, mengenai tubuh pisau ramping, petir yang mengejutkan meledak, dan Zhuoyu juga melangkah maju. Kecepatan waktu berjalan cepat. Sialan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, karena tubuh bagian atas maniak pisau tipis telah hancur berkeping-keping. Untungnya, dia juga orang yang pernah mengalami angin dan hujan, dan dia tidak memuntahkannya. Pada saat yang sama, dia sangat akrab dengan trik Zhuoyu, yang sangat mirip dengan vitalitas guntur dan petir yin. Dia tahu, hanya saja warna cahayanya berbeda, dan kekuatannya juga berbeda. Sialan diam-diam mengikuti di belakang Zhuoyu, dia tahu bahwa ada terlalu banyak orang yang ingin membunuh Zhuoyu di sepanjang jalan, dan Zhuoyu sama sekali tidak takut. Keberanian ini membuatnya diam-diam menghormati hatinya. Saat ini, tidak banyak orang di bawah siantian yang menjadi lawan Zhuoyu, tetapi dia khawatir akan ada prajurit siantian yang akan membunuh Zhuoyu. Setidaknya butuh empat hari untuk pergi ke Laut Cina Selatan, hari sudah malam, dan mereka berlari di siang hari, dan hanya istirahat di malam hari. Di bawah bulan yang cerah, di samping api di hutan belantara, Zhuoyu dan Sialan sedang memanggang daging, memancarkan aroma daging yang lezat. Sialan tidak tahu dari mana Zhuoyu mendapatkan dagingnya, dan jenis daging ini juga sangat aneh, karena tidak dimasak setelah lama dipanggang. Daging macam apa ini? Sialan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika itu daging biasa, dia pasti sudah kenyang sekarang. Daging monster! Zhuoyu tertawa. Sialan membuka mulut kecilnya sedikit, dan melihat ke arah Zhuoyu yang bersinar oleh api dan terdiam karena takjub. Tentu saja, dia tidak akan meragukan kata-kata Zhuoyu, tapi itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, dia merasa bahwa Zhuoyu sangat misterius. Setelah makan daging panggang, Sialan benar-benar percaya bahwa yang dia makan adalah daging monster, karena dia melihat kekuatan samar yang terpancar dari daging monster yang dia telan, menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah makan daging monster dan buah spiritual sebagai pencuci mulut, Sialan benar-benar ingin bersama Zhuoyu selama sisa hidupnya, bahkan pangeran daan tidak bisa memberinya kenikmatan seperti ini. Di tengah malam, Sialan dan Zhuoyu bermeditasi di samping satu sama lain, dan mereka tidak melanjutkan perjalanan sampai subuh. Bab 68 Pedang Pengontrol Pikiran Sialan menemukan bahwa Zhuoyu berbicara sangat sedikit begitu dia meninggalkan Akademi Jinggu, tidak seperti di Akademi Jinggu yang selalu suka menggunakan kata-kata untuk menggodanya. Zhuoyu memberinya perasaan saat ini, seperti ceretah yang dalam, selalu waspada, selalu melihat sekeliling. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia pikir itu adalah hal yang biasa. Lagi pula, Zhuoyu memiliki terlalu banyak musuh, dan mereka semua kuat. Jika dia tidak selalu waspada, dia akan dengan mudah dibunuh secara tiba-tiba. Menyerang Pada siang hari, mereka sedang beristirahat di jalan, dan tiba-tiba sebuah gerbong yang sangat mewah muncul di depan mereka, dan gerbong tersebut diparkir di rumputan di depan mereka. Zhuoyu tidak mengambil jalan utama, tetapi membuka jalan sendiri di hutan belantara, tetapi tiba-tiba sebuah kereta muncul di sini, seolah-olah sedang menunggunya. Prajurit bawaan! Zhuoyu berkata dengan suara yang dalam. Wajah sialan menjadi gelap ketika dia mendengar itu, dia tidak mengira Zhuoyu memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit bawaan, dia menduga bahwa kekuatan Zhuoyu hanya pada tingkat kesembilan dari dunia yang diperoleh. Setidaknya lantai sembilan houtian biasa bukanlah tandingan Zhuoyu. Pada saat ini, suara nyaring terdengar dari dalam mobil, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dapat menyinggung begitu banyak kekuatan keluarga, dia memiliki penglihatan yang bagus. Zhuoyu bertanya dengan ringan, apakah kamu baik-baik saja? Orang di dalam mobil bertanya, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah masalah keluarga Gao kita ada hubungannya denganmu? Zhuoyu segera menjawab, tidak masalah. Di jarah, ketiga hal ini sangat misterius. Orang-orang di gerbong berhenti, lalu berkata, apakah kamu membunuh maniak pisau ramping? Zhuoyu mencibir, pria ini jelas ingin membunuhnya tetapi dia membutuhkan alasan, pada saat yang sama dengan tembakan Bai Ying, pedang panjang merah menyala tiba-tiba muncul di tangan Zhuoyu, pedang darah surgawi. Pedang kelas sembilan Lingyun. Mata Zhuoyu sejelas ombak, dia mengumpulkan semua kekuatan mentalnya, dan tepat ketika dia merasakan energi pedang dingin mendekat, dia meraung dengan sia-sia, seperti raungan sembilan naga yang langsung bergema di seluruh hutan belantara dan menembus langit. Dan pedang darah surgawi juga meninggalkan tangannya, dan menembak lurus ke arah pria berjubah putih yang terkejut itu. Zhuoyu menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan pedang darah surgawi yang dia suntikan dengan kekuatan batin api fajra, dan menusuk Bai Ying. Kekuatan mentalnya begitu kuat sehingga dia sudah bisa mencapai ranah mengendalikan objek dalam kehampaan. Struktur pedang darah surgawi dan darah dalam tubuh manusia normal, dan dapat lebih terintegrasi ke dalam kekuatan spiritual pada saat ini, pedang darah surgawi seperti pikiran Zhuoyu, seperti tenda darah yang menusuk jubah putih men, menembus tenggorokan pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu berbaring perlahan dengan darah menetes dari tenggorokannya, cahaya merah melesat ke arah Zhuoyu, dan pedang darah surgawi kembali kepadanya. Sialan tercengang, dia belum pernah melihat keterampilan bela diri seperti itu, dia bisa mengendalikan pedang seperti ini. Dia terlalu meremehkan musuh. Zhuoyu menghela nafas dan berkata, dia baru saja memikirkan gerakan tadi berdasarkan melihat para pertapa itu menggunakannya sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa para pertapa itu memiliki banyak pengetahuan dalam memanipulasi pedang panjang. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memanipulasi. Sambil berlari, Sialan bertanya, Apa gerakan yang baru saja kamu lakukan? Aku ingin mempelajarinya. Dia sangat lugas. Jika dia juga memahami gerakan ini, dia akan memiliki kartu truf dalam menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Untuk melakukan trik ini, pertama-tama kamu membutuhkan senjata seperti pedang darah surgawi, dan kedua, kamu membutuhkan kekuatan spiritual. Zhuoyu memikirkannya, dan akhirnya berencana untuk mengungkapkan sesuatu kepada Sialan. Kekuatan spiritual? Mungkinkah kamu telah mengembangkan kekuatan spiritual sekarang? Sialan terkejut lagi, tetapi kekuatan spiritual hanya dapat disentuh oleh orang-orang di puncak seni bela diri bawaan. Zhuoyu mengangguk, Aku punya banyak rahasia, dan ada beberapa hal yang tidak bisa ku beritahukan padamu untuk saat ini. Masalah ini terkait dengan hidup dan matiku, kamu harus mengerti. Sialan menyerah ketika dia mendengar tentang kekuatan spiritual, karena dia tahu bahwa cara mengolah kekuatan spiritual adalah dengan menyiksa tubuhnya sendiri tanpa henti seperti Zhuoyu. Melihat Sialan sedikit kecewa, Zhuoyu tersenyum lagi dan berkata, Metode menumbuhkan kekuatan spiritual belum hilang, aku bisa meneruskannya padamu, tapi... Melihat senyum jahat. Zhuoyu, Sialan tahu bahwa Zhuoyu sedang memikirkan hal-hal buruk. Tapi apa? Apakah kamu ingin aku berjanji dengan tubuhku? Sialan tersenyum menawan, dia sepertinya tidak khawatir Zhuoyu akan membuat kondisi seperti itu. Zhuoyu terkekeh dan berkata, Jika aku menginginkanmu, itu bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah. Aku hanya ingin kamu merahasiakannya, dan masalah ini tidak boleh dibocorkan. Sialan mengangguk sedikit kecewa, tetapi tetap menunjukkan senyum menawan, terima kasih. Zhuoyu, Kamu bisa mewariskan metode kultivasi kekuatan spiritual kepada saudari Yao, lagi pula, kita bertiga berdiri di perahu yang sama sekarang. Zhuoyu berpikir sejenak dan berkata, Hem, aku tidak menyangka kamu tertarik pada saudari Yao. Cemburu, Zhuoyu terkekeh dan berkata, dia sangat cantik, tidak mungkin aku tidak tertarik padanya. Akan lebih baik lagi jika kalian berdua bisa melayani saya, haha. Setelah berlari selama empat hari berturut-turut, Zhuoyu dan Sialan akhirnya tiba di sebuah kota di pantai selatan. Mereka makan buah roh dan daging monster di sepanjang jalan, jadi mereka tidak merasa lelah. Kota ini disebut Kota Linhai, dan merupakan satu-satunya kota di pantai selatan yang belum ditempati. Saat ini banyak prajurit yang datang untuk menghadapi para prajurit sihir telah ditempatkan di dalamnya. Zhuoyu dan Sialan juga dianggap sebagai siswa Akademi Jingwu gelombang pertama yang datang ke sini. Sialan buru-buru menemukan penginapan untuk tinggal di kota begitu dia memasuki kota. Zhuoyu tahu bahwa Sialan pasti berada di sebuah bergegas untuk mandi. Mereka juga hanya membutuhkan kamar, dan setelah setengah jam, Sialan keluar dari kamar mandi. Wanita yang keluar dari bak mandi adalah yang paling cantik dan juga paling seksi. Zhuoyu tidak bisa menahan diri untuk menggodanya saat melihat ini. Di malam hari, setelah mereka mandi, mereka sedang makan malam di kamar mereka ketika seseorang mengetuk pintu. Aku akan membukanya. Sialan meletakkan sumpitnya, berjalan untuk membuka pintu, dan tiba-tiba seorang pria tampan masuk, diikuti oleh beberapa prajurit berbaju zirah. Dong Xuanbin, kamu menerobos masuk ke kamarku tanpa izinku. Apakah kamu lelah dengan pekerjaanmu? Kata Sialan dengan wajah murang. Sepertinya dia membenci siapapun yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Changyun. Kamu adalah calon istri pangeran. Beraninya kamu berbagi kamar dengan pria lain. Wanita yang tidak mematuhi moral wanita sangat sengsara, Dong Xuanbin mencibir. Dong Xuanbin, yaitu, Tuan Muda Ketujuh dari keluarga Dong, adalah seorang seniman bela diri dari peringkat kesembilan yang diperoleh, dan juga seorang jenderal muda. Aku bukan laki-laki lain. Aku temannya. Apa masalahnya jika aku makan dengannya di kamarnya? Kaulah yang sesekali menerobos masuk. Ku dengar keluarga Dong sangat sopan. Sepertinya ini hanya rumor. Zhuoyu makan dan berkata tanpa melihat ke arah Dong Xuanbin, yang membuat Dong Xuanbin sedikit kesal. Dia hanya mendengar tentang hal-hal Zhuoyu sepanjang waktu, dan dia selalu bertahan. Untuk kekuatan Zhuoyu sikap skeptis. Ini adalah tempat di bawah yurisdiksi saya. Mengapa tidak membiarkan saya memeriksanya? Terlebih lagi, dua pria berbaju hitam muncul secara misterius. Bagaimanapun, Dong Xuanbin adalah seorang jenderal, dan dia dapat menekan amarah di dalam hatinya. Saudari Lan, datang dan makan, makanannya dingin. Mereka memeriksa milik mereka, kita memakan milik kita, teriak Zhuoyu pada sialan, sialan terkekeh, mengerti maksud Zhuoyu, berjalan kelanjutkan makan di meja makan. Dong Xuanbin dan para prajurit di belakangnya hanya berdiri di sana menonton Zhuoyu dan sialan makan. Dia adalah tuan muda ketujuh yang terkenal dari keluarga Dong. Bahkan putra mahkota akan menyapanya ketika dia melihatnya. Jadi dia baik, kan? Saya curiga dia adalah orang yang mencurigakan. Saya ingin membawanya kembali untuk menyelidiki dan menangkapnya, teriak Dong Xuanbin dengan keras. Saat para prajurit itu berjalan ke depan, sebuah pedang panjang dengan bilah merah tiba-tiba terbang keluar dan tertancap di depan mereka. Mereka bukan orang biasa, mereka semua mengenali pedang darah surgawi ini. Ini adalah eksistensi tingkat atas di antara senjata. Awalnya di tangan keluarga Dajin Ling. Kemudian, untuk sementara diserahkan kepada Ling Yun karena Ling Yun ingin masuk ke Akademi Jing Wu. Siapa tahu Ling Yun dibunuh oleh Zhuoyu senjata langka ini pedang itu juga jatuh ke tangan Zhuoyu. Zhuoyu hanya ingin memberitahu mereka, Saya berani membunuh Ling Yun dan saya tidak takut membunuh Anda, Tuan Muda Ketujuh dari keluarga Dong. Dong Xuanbin terdiam, dia sudah lama tahu bahwa ada banyak orang yang menyergap Zhuoyu di jalan, tetapi Zhuoyu dapat datang ke sini dengan cepat dan aman, yang juga menunjukkan bahwa Zhuoyu memiliki kekuatan tertentu. Tunggu dan lihat saja, mundur. Dong Xuanbin mendengus dingin. Tepat ketika mereka akan pergi, mereka mendengar tawa Zhuoyu, Saudarilan, aku akan memberimu pedang darah surgawi ini. Kamu tahu, aku menakuti anjing-anjing itu ketika aku menusuknya ke tanah. Pedang ini pedangnya masih cantik bagus. Mata indah Sialan berkilat kaget, dia buru-buru mencabut pedangnya, dia sudah lama menginginkan pedang seperti pedang darah surgawi, tapi dia tidak bisa mendapatkan hal seperti itu dengan statusnya. Terima kasih, saudaraku yang baik. Pedang ini berwarna merah, dan awalnya digunakan oleh wanita. Pedang yang sangat indah. Sialan dengan hati-hati melihat pedang darah surgawi di tangannya. Dong Xuanbin gemetar karena marah. Gemetar karena iri. Pedang darah surgawi adalah pedang langka, sesuatu yang bahkan orang kaya pun tidak bisa mendapatkannya. Tetapi Zhuoyu benar-benar memberikan pedang ini kepada seorang wanita untuk marah, dan wanita ini adalah tunangan pangeran. Sialan menutup pintu, mengandalkan tubuh On Zhuoyu, dia berkata dengan hati-hati, saudaraku yang baik, apakah pedang ini benar-benar akan diberikan kepadaku? Apakah kamu baru saja bermaksud marah dengan Dong Xuanbin? Zhuoyu merasakan kedua bola itu menempel ke tubuhnya bakso daging yang lembut dan hangat teralikan, dan sialan buru-buru mundur, dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin belajar ilmu pedang terbang? Kamu tidak dapat mempelajarinya tanpa pedang darah surgawi. Saya hanya akan memberikannya kepada Anda. Oke dia benar-benar tidak kekurangan pedang. Anda harus tahu bahwa ada banyak pedang di mutiara kian kunya, bahkan pedang mereka yang mempraktikan taoisme. Zhuoyu berada di kamar yang sama dengan sialan, karena dia khawatir dengan keselamatan sialan. Lagi pula, sialan akan mempertaruhkan segalanya untuk bersamanya. Dia sedikit khawatir Xiao Chang Yun akan mengirim seseorang untuk membunuh sialan. Meskipun keluarga Xia adalah keluarga besar, masih ada celah dengan dinastidaan, dan sialan hanyalah alat di keluarga Xia, dengan status sangat rendah dan tidak memiliki kekuatan, bahkan jika Xiao Chang Yun membunuhnya, keluarga Xia tidak akan mengatakan apa, di mata kekuatan ini, kepentingan melebihi segalanya. Sialan sudah mulai berlatih seni spiritual bingsin. Jika sialan dapat memasuki alam bela diri bawaan sesegera mungkin, bahkan jika dia tidak bergantung pada Zhuoyu, dia masih dapat menyingkirkan belenggu keluarga. Seni bela diri bawaan muda berarti potensi besar. Di tengah malam, Zhuoyu tidak tidur atau berlatih, dia hanya menyentuh pedang patah di tangannya dan teringat sesuatu tentang pandai besi. Bab 69 Pedang Beku Pagi-pagi sekali, matahari bersinar di dalam ruangan, Zhuoyu dan Sialan sama-sama bangun, mereka hanya beristirahat selama sehari, dan mereka akan segera mencari cendekiawan berwajah putih, dan banyak prajurit datang ke tempat ini satu demi satu hari ini di kota. Zhuoyu dan yang lainnya menemukan mata-mata Akademi Jingwu di sini, bertanya kepada mereka tentang cendekiawan berwajah putih, dan segera meninggalkan kota, sementara Dong Suanbin mengikuti Zhuoyu dan Sialan dari dekat dengan beberapa tentara. Baik Zhuoyu dan Sialan berpura-pura tidak melihatnya, tetapi Sialan sedikit khawatir Zhuoyu akan memiliki konflik dengan Dong Suanbin. Dia telah melihat metode Zhuoyu sebelumnya, dan jika ada konflik, Dong Suanbin pasti akan mati. Sialan berjalan dan berkata dengan suara rendah, Zhuoyu, Dong Suanbin ini ada di sini untuk mencari kesalahan, tunggu sebentar, bisakah kamu tidak membunuhnya? Dia adalah sosok yang sangat penting dalam keluarga Dong. Menempa kebencian mendalam yang tidak dapat dipahami. Zhuoyu mengerutkan kening, dan berkata setelah beberapa saat, jika dia ingin membunuhku, tidak peduli siapa dia. Sialan hanya bisa menghela nafas pelan, dia tahu bahwa Zhuoyu akan membunuh ada banyak orang, tapi mereka belum memiliki kekuatan itu. Zhuoyu dan yang lainnya menuju ke desa kecil yang relatif terpencil, dan cendekiawan berwajah putih itu menempati desa kecil itu sebagai sarangnya. Zhuoyu dan Sialan berlari sangat cepat, sehingga sangat menyulitkan Dong Suanbin dan yang lainnya di belakang, karena selama lari jarak jauh, konsumsinya sangat besar, tetapi Zhuoyu tidak mempedulikannya. Hanya ingin mengikuti kami dengan kemampuan sekecil itu. Zhuoyu mencibir, dan Dong Suanbin dan yang lainnya di belakang secara bertahap dibuang oleh mereka. Pada siang hari, matahari yang terik ada di langit, dan Zhuoyu dan Sialan sama-sama berpakaian hitam dan berlari melintasi gurun. Bukan saja mereka tidak merasa lelah, mereka bahkan tidak bisa melihat setetes keringat pun. Ini menunjukkan bahwa kekuatan internal mereka sangat tebal, dan itu semua adalah kekuatan internal tingkat atas. Di bawah derap seperti itu, mereka dengan cepat sampai di desa kecil, dari kejauhan desa kecil itu menjadi berantakan. Zhuoyu melihat niat membunuh melonjak, bergegas ke desa secepat yang dia bisa, dan berteriak, Setan, keluar dari sini. Melihat mayat-mayat busuk di tanah, tubuh Zhuoyu matanya merah. Dari beberapa penduduk desa yang sederhana, hal terakhir yang dia lihat adalah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Seorang seniman bela diri yang diakuisisi berani merajalela, Laujiu, kamu pergi dan tangani dia. Sebuah suara lembut datang, dan orang ini adalah cendekiawan berwajah putih. Zhuoyu sedikit mengernyit, dia menyadari bahwa kekuatan cendekiawan berwajah putih telah mencapai tingkat bawaan, bukan kekuatan tingkat kesembilan yang diperoleh. Juga pada saat ini, seorang pria besar berjubah merah besar bergegas menuju Zhuoyu dengan cepat, memegang gada besar di tangannya, tetapi ini tidak mempengaruhi kecepatannya. Zhuoyu mendengus dingin, berjalan dalam sekejap mata, mencabut pedangnya yang patah dan bergegas menuju pria besar berbaju merah hanya dalam sekejap, pedang patah Zhuoyu menembus pria besar berbaju merah itu. Segera, dia menendang dengan keras, membuat pria besar berbaju merah itu terbang menjauh dan menabrak sebuah rumah kayu tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama ketika rumah kayu itu runtuh, sosok putih keluar dari rumah kayu itu, lalu perlahan-lahan mendarat dari udara, seperti daun yang jatuh. Orang ini mengenakan pakaian seputih salju, dan wajahnya yang kurus dan tampan juga putih, tetapi bibirnya sangat hitam dan merah, seolah-olah dia telah diracuni, sialan akan datang. Melihat sialan, matanya tampak terbakar dengan api keinginan yang berkobar, ingin membakar sialan menjadi abu. Dan sialan tampaknya sangat membenci mata seperti itu, dia berdiri di belakang Zhuoyu, mengeluarkan pedang darah surgawinya, menatap sarjana berwajah putih, dan berkata dengan sungguh-sungguh, alam bela diri bawaan. Zhuoyu menganggu. Mereka juga. Keluar dari rumah-rumah kayu di desa dengan beberapa senjata aneh, memandang Zhuoyu dengan ganas, dan ketika mereka melihat sialan, mereka berapi-api seperti sarjana berwajah putih. Sialan mengenakan celana ketat yang membentuk lekuk tubuhnya, ditambah dengan wajahnya yang seperti pri, pria manapun yang tidak buta akan tahu bahwa dia adalah wanita cantik yang bisa membuat orang bahagia. Jumlah prajurit sihir ini lebih banyak dari berita yang diumumkan oleh Akademi Jingwu, dan ada empat puluh atau lima puluh seperti ini. Sialan merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh sekelompok orang seperti itu. Orang-orang ini memandangnya seolah-olah mereka dapat melihat melalui pakaiannya. Bisa langsung melihatnya. Bunuh pria itu, tinggalkan Gobin itu untuk bermain perlahan. Seorang pria botak menjulurkan tangannya dan berkata dengan bersemangat, dan ketika dia selesai mengatakan ini, sebuah lubang darah muncul di tenggorokannya. Zhuoyu langsung melangkah keluar, datang ke depannya dan menikamnya sampai mati. Pada saat yang sama, sekelompok prajurit sihir juga mulai bergerak, tetapi kecepatan Zhuoyu sangat cepat sehingga banyak orang tidak tahu apa yang terjadi, dan tenggorokan mereka tertusuk. Dalam sekejap mata, sekelompok besar orang jatuh. Yang luar biasa adalah bahwa Sialan juga bergegas ke kerumunan, mengayunkan pedang darah surgawi, seperti dewa pembunuh pedang darah surgawi menembus tuguh para pejuang sihir ini. Baik Zhuoyu dan Sialan sangat kuat. Mereka berdua adalah orang dengan kekuatan internal khusus di tubuh mereka. Orang biasa sama sekali bukan lawan mereka. Kekuatan batin Huoyan, Raging Famefist, ini adalah seni bela diri yang sangat langka, dan semuanya ada di tubuhnya. Wajah cendekiawan berwajah putih itu sangat jelek, dan dia harus melakukannya saat ini. Jika ini terus berlanjut, semua rakyatnya akan mati. Saudarilan, jaga dirimu, aku akan bertemu iblis bawaan itu, Zhuoyu memperingatkan, memegang pedang untuk menemui cendekiawan berwajah putih itu. Cendekiawan berwajah putih itu juga menggunakan pedang, tapi itu hanya pedang dengan tubuh putih bersih, dan memancarkan udara dingin. Zhuoyu sekilas tahu bahwa itu adalah senjata ajaib yang terbuat dari S ribuan tahun. Kekuatan internal S Zhuoyu tidak bisa menahan diri untuk berteriak, cendekiawan berwajah putih ini sebenarnya memiliki kekuatan internal khusus. Energi internal cendekiawan berwajah putih jauh lebih tebal daripada miliknya, jadi energi internal fajra nyala api Zhuoyu tidak dapat menahan sama sekali, tetapi energi yang terkandung dalam tubuh fisik Zhuoyu juga dapat menahan invasi udara dingin untuk jangka waktu tertentu. Sarjana berwajah putih melawan Zhuoyu dengan lusinan gerakan, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya, karena dia menemukan bahwa kekuatan internal S-nya tidak efektif melawan Zhuoyu terlalu aneh untuk menjadi seperti ini pada hari pertama lusa. Zhuoyu diam-diam bersuka cita, karena Lingzhu mulai menyerap kekuatan internal S itu. Selama itu berasal dari dunia luar, Lingzhu secara otomatis akan menyerapnya, kekuatan mental Zhuoyu lebih kuat, dan dia secara bertahap dapat mengendalikan Lingzhu. Ada seseorang yang bisa mengolah tubuh Faming King Kong. Pantas saja dia bisa mengambil begitu banyak gerakan dariku. Langkah berikut akan membuatmu mati. Sarjana berwajah putih itu mencibir, dan pedang es di tangannya meletus. Bahkan lebih dingin sarjana berwajah putih mengeluarkan tas dari lengannya dan melemparkannya ke Zhuoyu. Tepat ketika Zhuoyu hendak menghindar, tas itu tiba-tiba terbuka, dan banyak air terciprat ke tubuhnya. Sarjana berwajah putih itu berteriak keras, wajahnya menjadi lebih pucat, dan pedang es di tangannya muncrat. Keluar aliran air ada banyak napas dingin. Tubuh Zhuoyu sudah basah kuyuk, dan terkena udara dingin. Lapisan es yang kaku secara bertahap terbentuk di tubuhnya, menyebabkan gerakannya sangat melambat. Sarjana berwajah putih melayang di depan Zhuoyu, dan menusuk tenggorokan Zhuoyu dengan pedang es seputih salju itu. Ujung pedang baru saja menembus tenggorokan Zhuoyu dan berhenti. Tenggorokan dingin dan pucat cendekiawan berwajah putih itu telah dicubit dengan kuat oleh Zhuoyu. Matanya penuh ketakutan, karena dia jelas-jelas telah menusuk tenggorokan Zhuoyu barusan. Tapi sekarang Zhuoyu tidak mati, dia masih bisa menahan tenggorokannya dengan kuat. Pedang ini bagus, itu milikku. Kamu pergi mati. Zhuoyu mencibir, kekuatan batin dari nyala berlian di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi semacam energi putih, mengalir ke lengannya. Murni yang Setelah mengucapkan tiga kata ini, terdengar bunyi klik, dan lehernya diremukan oleh Zhuoyu. Zhuoyu mengayunkannya dengan kuat, dan melemparkan tubuh cendekiawan berwajah putih itu ke dalam sekelompok orang. Pada saat ini, sekelompok orang itu berhenti bergerak, dan menatap cendekiawan berwajah putih itu dengan napas tertahan, yang seluruh kepalanya patah seperti itu. Pada saat mereka kehilangan akal, Zhuoyu melancarkan serangan sengit. Kekuatan sialan berada di luar imajinasi Zhuoyu, sudah jauh lebih kuat dari lantai sembilan houtian biasa, bahkan dalam menghadapi pengepungan banyak orang, dia bisa membunuh sambil bertahan. Di antara kelompok orang ini, yang terkuat hanya lantai delapan houtian, dan yang ada di lantai sembilan houtian baru saja dibunuh oleh Zhuoyu dalam sekejap, jadi mereka dengan cepat dilenyapkan oleh Sialan dan Zhuoyu bersama-sama. Pedang beku seharusnya bisa bersaing dengan pedang darah surgawi, kata Zhuoyu, Sialan menyambar pedang beku dan membelainya dengan sayang. Zhuoyu menggelengkan kepalanya, lalu membungkuk untuk mencari cendekiawan berwajah putih itu, dan tidak menemukan apapun yang membangkitkan minat Zhuoyu, kecuali sebuah merek. Tanda ini berwarna hitam, dan dia ingat dengan jelas bahwa Shenshan, sesepuh dari keluarga panjang keking yang dibunuh olehnya, juga memiliki tanda yang sama di tubuhnya. Dia tahu bahwa pasti ada beberapa rahasia tersembunyi di merek ini, jadi dia memasukkannya ke dalam mutiara Qiankun, dan kemudian memenggal kepala cendekiawan berwajah putih itu. Zhuoyu, bisakah kamu menjual pedang beku ini kepadaku? Tolong buat penawaran. Sialan berkata dengan suara rendah, dia secara alami melihat kehebatan pedang beku ini, bahkan sedikit lebih baik dari langit. Bloodsword! Zhuoyu berkata, Oh! Dan kemudian berkata, Bukankah aku memberimu pedang darah surgawi? Bukankah itu cukup? Pedang es sangat kin dan cocok untukku, jadi kamu bisa membuat harga, ya ampun saudaraku, jual padaku. Sekarang sialan telah bertingkah genit, dia terus merayu Zhuuo dengan mata mengedipkan mata. Bulu! Zhuoyu pikir itu agak lucu, dia tersenyum ringan dan berkata, Jika kamu melepas pakaianmu dan tidur denganku selama satu malam, aku akan memberikannya padamu. Jangan bercanda, lima puluh juta tael. Emas, apakah kamu ingin menjualnya atau tidak? Sialan dia menginjak kakinya dan berkata, Zhuoyu baru saja memberinya pedang darah surgawi, dan dia terlalu malu untuk meminta Zhuoyu memberinya pedang beku. Tentu saja, dia juga tahu bahwa harga pedang beku ini bukan hanya itu, tapi dia terlalu mencintai pedang ini. Ini hanya pedang beku, aku akan memberikannya padamu, kata Zhuoyu dengan lambayan tangannya. Di matanya, pedang beku hanyalah pedang berharga tanpa kegunaan lain. Kurangnya pedang, dia tahu bahwa pandai besi memberinya pedang patah ini karena suatu alasan, dan selain itu, dia masih memiliki pedang misterius dan menakutkan di tubuhnya. Setelah Sialan tertegun sejenak, dia berteriak kaget, dan memeluk Zhuoyu, bibir merahnya yang seksi menempel di pipi Zhuoyu dan menciumnya. Kalian pasangan, aku akan membunuhmu untuk saudara Sialan. Teriak Dong Xuanbin dari kejauhan, matanya tertuju pada pedang darah surgawi berwarna merah darah dan pedang beku seputih salju di tangan Sialan. Kata-kata Zhuoyu dan Sialan didengar oleh Dong Xuanbin. Dia adalah seorang seniman bela diri di lantai 9 Aquirate Heaven. Dia tidak hanya memiliki penglihatan yang baik, tetapi juga memiliki pendengaran yang baik. Dia dapat dengan jelas mendengar percakapan mereka. Pada saat itu, ada-ada kecemburuan dan kemarahan yang tak tertandingi di hati saya. Bab 70S Pemurnian Darah Sialan adalah tunangan pangeran daan. Ini adalah fakta yang terkenal. Karena dia sudah memiliki kontrak pernikahan, dia tidak diperbolehkan melakukan perilaku intim dengan pria lain, jika tidak dia akan tenggelam dalam babi kurungan. Ketika Sialan mencium Suoyu, Dong Xuanbin kebetulan melihatnya, Suoyu juga merasakan bahwa seseorang datang ke arahnya, dan dia tahu itu adalah Dong Xuanbin, tetapi dia tidak mengatakannya karena dia tidak mengambil hati Dong Xuanbin hanya saja dia tidak menyangka Sialan akan dengan senang hati mencium pipinya, dan Dong Xuanbin mengetahuinya. Dong Xuanbin ingin menggunakan alasan ini untuk membunuh Suoyu dan Sialan, lalu merebut kedua pedang itu, selama tidak ada prajurit yang tidak menyukai pedang langka seperti itu. Dong Xuanbin dibutakan oleh kedua pedang ini untuk sesaat, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh Suoyu dan Sialan. Tuan Muda Ketujuh, di mana pengikutmu? Mengapa mereka pergi? Kata Sialan sambil tersenyum, dan Sialan masih memeluknya dengan erat, tidak dapat mendorongnya pergi, yang membuat Dong Xuanbin semakin marah. Dong Xuanbin adalah seorang pria, dan Sialan adalah kecantikan yang tiada tara, dan pikiran jahat lahir di dalam hatinya. Kamu membunuh semua orangku. Dong Xuanbin meraum, mengeluarkan pedang tajam, dan bergegas menuju Suoyu. Dong Xuanbin, cendekiawan berwajah putih dibunuh oleh Suoyu, bahkan jika dia adalah seorang pejuang bawaan. Jika kamu tidak ingin mati di tangannya, keluarlah! Sialan memeluk Suoyu, tiba-tiba untuk mencegah Suoyu dari melakukan apapun. Suoyu secara alami mengerti bahwa Sialan melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Jika dia membunuh Dong Xuanbin lagi, keluarga Dong tidak akan membiarkannya pergi, dan dia akan menjadi lebih berbahaya. Benar saja, Dong Xuanbin berhenti, dan dia tiba-tiba memikirkan hal ini, tetapi dia tidak mengerti mengapa Sialan ingin membantunya. Saudari Lan, lepaskan aku. Jika aku membunuhnya, tidak ada yang tahu. Jika kita melepaskannya, kita akan berada dalam masalah. Suoyu masih bercanda saat ini. Jika kau membunuhnya, tunggu saja pembalasan tak terbatas dari keluarga Dong. Sialan mendengus, masih memeluk Suoyu dengan erat. Kalian para pria dan wanita akan mati. Dong Xuanbin tertawa terbahak-bahak, dan semburan kabut ungu kehitaman secara bertahap bersinar dari tangannya. Ini adalah keterampilan unik dari keluarga Dong, vitalitas petir. Segera setelah Dong Xuanbin mengangkat tangannya, cahaya merah keemasan melesat ketubuhnya setelah petir dari langit biru, tubuh Dong Xuanbin hancur berkeping-keping, hanya kabut darah yang melayang pergi. Petir Jinyan! Tapi itu bahkan lebih kuat dari guntur dan guntur. Sialan mengerutkan bibirnya dengan ringan. Dia awalnya tidak ingin Suoyu menyinggung keluarga Dong, tapi sekarang dia masih tidak bisa menghentikannya. Dia akan melepaskan Suoyu, tetapi Suoyu memeluk pinggangnya yang kurus. Pada saat ini, Sialan dan Suoyu dekat satu sama lain berhadap-hadapan, satu sama lain dapat merasakan detak jantung satu sama lain, pipi Sialan sudah memerah, dia ingin meronta tetapi tidak berhasil, malah membangkitkan nafsu Suoyu. Dan indera Sialan tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat bahwa tubuh bagian bawahnya ditahan oleh benda keras. Pada saat ini Suoyu juga melepaskan Sialan dan berkata sambil tersenyum, lain kali jangan peluk aku, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu, kamu harus tahu bahwa bersamamu, Goblin, adalah baik. Siksaan mental Kesabaranku terbatas Sialan mendengus, pada awalnya dia membiarkan Suoyu masuk ke Akademi Jinggu, dan karena ini dia menyebabkan Suoyu banyak masalah, harus dikatakan bahwa dia tidak berhutang satu sama lain. Tapi Suoyu kemudian dan memberinya begitu banyak barang berharga. Pada saat ini, dia secara bertahap mengembangkan perasaan yang rumit untuk Suoyu, belum lagi Suoyu masih sangat baik, hanya sedikit lebih merepotkan, bahkan jika Suoyu memperlakukannya dia tidak akan pernah menyalahkan Suoyu, dan bahkan memiliki secerca harapan. Yang mengejutkan Suoyu adalah bahwa panjang dan lebar pedang darah dan pedang beku sama hari itu. Tak satu pun dari kedua pedang ini memiliki sarung dan hanya bisa dibungkus dengan linen. Setelah Suoyu membakar mayat bersama dengan desa kecil, dia dan Sialan kembali ke kota Linhai. Di kota Linhai, Akademi Jinggu telah menyiapkan tempat pengumpulan misi di sini, dan misi dapat diserahkan di sini. Sarjana berwajah putih telah mencapai kekuatan bawaan pada usia muda, dan dia juga memiliki kekuatan internal S dan pedang S. Sepertinya statusnya tidak sederhana. Kali ini aku diintimidasi oleh Akademi Jinggu lagi, kata Suoyu tak berdaya si dan Sialan baru saja memasuki kota Linhai. Membunuh seseorang dengan status dengan cara ajaib pasti akan menimbulkan banyak masalah. Di aula misi kota Linhai, Suoyu menyerahkan kepala cendekiawan berwajah putih, dan banyak orang juga mengawasinya. Sebelum keluarga panjang menginginkan Suoyu, mereka menempelkan potret Suoyu di mana-mana. Orang yang tidak mengenal Suoyu hanya ada sedikit orang. Orang yang bertanggung jawab atas balai tugas ini adalah seorang pria paruh baya. Dia memandang Suoyu dengan mata yang tidak bersahabat, dan Suoyu tahu bahwa dia adalah antek dari kekuatan itu ketika dia memikirkannya. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin, bukti apa yang Anda miliki bahwa ini adalah kepala seorang sarjana berwajah putih. Pada saat ini, Sialan melepaskan ikatan kain kabung, memperlihatkan dua pedang, satu merah dan satu putih, yang muncul di depan semua orang di mata mereka. Mereka semua memandang kedua pedang ini dengan rakus. Pedang S ini milik cendekiawan berwajah putih, kata Sialan. Mata pria paruh baya itu juga penuh keserakahan, tentu saja dia tahu senjata khas cendekiawan berwajah putih itu, jadi dia mengangguk, lalu mendaftarkan nama Suoyu dan Sialan di buklet. Sialan juga menyingkirkan kedua pedang itu, tetapi banyak orang masih menatap Sialan dan bungkusan linen di tangannya. Pria paruh baya itu melirik karung di lengan Sialan, dan berkata, kamu bisa istirahat selama sepuluh hari, dan kembali untuk mengambil misi setelah sepuluh hari. Suoyu dan Sialan baru saja meninggalkan aula misi, dan orang-orang di dalamnya membicarakannya bangun. Bukankah yang merah pedang darah surgawi? Itu diperoleh Suoyu dari membunuh pangeran Linyun, tetapi itu ada di tangan Sialan. Mungkinkah Suoyu memberikannya ke Sialan? Kekuatan Suoyu Tak terduga, seharusnya sudah mencapai lantai sembilan lusa, bahkan lelaki tua longkun tidak bisa membunuhnya. Sepertinya dia memang kuat, kali ini dia mendapat es lagi pedang, dan memberikannya kepada Sialan, tampaknya hubungan Suoyu Sialan-Lan sudah sangat jelas. Hei, seorang pandai besi membawa topi hijau besar untuk pangeran Daan. Tapi setelah mengatakan itu, Suoyu cukup kaya bahwa dia bersedia memberikan dua pedang terbaik untuk Sialan wajar jika Sialan akan mengikuti anak seperti dia. Suoyu dan Sialan sedang berjalan kembali ke penginapan, tetapi tiba-tiba seekor kuda yang cepat berlari di belakang, dan orang di atas kuda itu adalah Siao Changyun, pangeran Daan. Dia juga berada di kota ini, dan datang ke sini segera setelah dia mendengar berita tentang kembalinya Suoyu dan Sialan, terutama ketika dia mendengar bahwa Suoyu telah mengirim dua pedang tiada tara ke Sialan, dia cemburu dan marah. Sialan, kamu adalah tunanganku dari Siao Changyun, kamu harus melakukan bagianmu. Siao Changyun segera berkata dengan dingin. Sialan berbalik, tersenyum ringan, dan berkata dengan suara menawan, suami masa depanku, jangan khawatir, meskipun bocah ini memberiku dua pedang, aku tetap tidak akan mematuhinya. Implikasi Sialan adalah untuk mengejek Siao Changyun karena tidak memberinya apa-apa, tetapi ingin dia menikah dengannya dengan patuh. Semua orang di jalan bisa mengerti, begitu juga Siao Changyun. Meskipun dia seorang pangeran dan hanya memiliki satu pedang, dia masih menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tentu saja dia enggan memberikannya kepada Sialan. Dalam pandangannya, Sialan adalah hanya alat itu saja. Tapi sekarang Sialan memiliki banyak kekuatan dan memiliki dua senjata ajaib yang membuat prajurit bawaan menjadi gila, ini saja bisa menjelaskan kekuatannya. Siao Changyun sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia memandang Zhuoyu dengan dingin. Sebagai putra mahkota, dia tidak pernah merasa malu seperti sekarang ini. Zhuoyu memandang Siao Changyun sambil tersenyum, yang membuat Siao Changyun pergi dengan marah. Zhuoyu kembali ke kamar penginapan, meringkuk bibirnya dan berkata, Saudarilan, tidak bisakah kamu tetap rendah hati? Jika tidak dilakukan dengan baik, kamu dan aku akan berada dalam masalah. Sialan berkata dengan tidak setuju. Pokoknya, seperti apa kamu? Itu semua hanya masalah. Tidak ada bahaya. Aku tidak takut apa-apa. Yu, Zhuoyu hanya bisa menghela nafas pelan. Dia sekarang telah menghadapi Siao Changyun secara langsung. Di tengah malam, Zhuoyu yang bersandar di sudut dinding tiba-tiba membuka matanya dan menatap Sialan yang ada di tempat tidur. Dia melihat Sialan tertutup kabut merah dan putih dan melihat sangat aneh di bawah sinar bulan. Aku tidak menyangka goblin ini dipromosikan ke lantai sembilan houtian. Zhuoyu berpikir diam-diam. Dao Sialan baru berusia dua puluhan. Pada usia ini, dia bisa mencapai lantai sembilan lusa dan dia jenius. Pada saat ini, Zhuoyu menemukan bahwa kabut putih dan kabut merah dipancarkan dari kedua pedang terus mengalir ke tubuh Sialan. Ini adalah energi sejati bawaan. Senjata itu mengandung energi sejati bawaan. Seru Zhuoyu di dalam hatinya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua senjata ini terbuat dari benda stiritua langka. Itu telah menyerap energi sejati dari banyak penyulingan. Mereka yang bisa menempa pedang seperti itu semuanya adalah figur puncak bawaan. Suhu ruangan tiba-tiba turun dan Zhuoyu menjadi semakin terkejut. Pada saat ini, Sialan tidak hanya menerobos, tetapi juga kidasar di tubuhnya berubah. Baru pada tengah malam Sialan bangun dari latihannya, pada saat ini, matanya menjadi lebih cerah dan bersinar dengan cahaya merah, kulitnya menjadi lebih putih dan berminyak, dan temperamennya benar-benar berubah. Jika Dongyao dan Dongyun adalah pri, Sialan adalah penyihir. Dia memberi kesan pada orang-orang bahwa dia sangat aneh yang membuat Suhoyu mau tidak mau teska-teska. Suhoyu memandangi wajah Sialan yang menggoda dan mau tak mau menjadi sedikit linglung. Aku tidak bisa melihat kekuatanmu. Sialan tersenyum ringan, tetapi dia sangat menawan, dan dia berkata dengan lembut, Aku hanya saya menemukan jalan yang cocok untuk kultivasi saya, semua berkat dua pedang yang Anda berikan kepada saya. Mendengar apa yang dikatakan Sialan, Suhoyu juga menjadi penasaran, dan dia berkata, Ceritakan secara detail. Sialan membelai rambutnya yang panjang, dan berkata dengan santai, Saya mengubah seni yin surgawi sehingga saya dapat menumbuhkan energi sejati es, dan saya juga mempelajari kekuatan darah dari pedang darah surgawi. Baru saja saya menyerap melihat Zenki bawaan di dalam kedua pedang ini, dua jenis ini dari Zenki menyatu bersama, dan Zenki dasar di tubuhku juga telah menjadi Zenki es pemurnian darah. Pemurnian darah? Suhoyu bertanya dengan cemberut. Sialanyu membelai pedang darah surgawi dan berkata, itu untuk mengubah darah menjadi energi sejati untuk membentuk semacam energi. Ada banyak darah di tubuh manusia, dan energi dapat diekstraksi darinya. Ini adalah energi sejati darah. Energi sejati es dinginku terlalu dingin. Jika tidak ada darah dan energi sejati, itu akan menjadi seperti sarjana berwajah putih. Pada saat ini, sialan penuh percaya diri. Ada juga sedikit dominasi dalam kata-katanya, karena dia memiliki kekuatan besar yang memungkinkannya melepaskan diri dari belenggu keluarga. Pada saat ini, dia merasa lebih santai dari sebelumnya, dan itu semua berkat Zuo. Yu. Matanya yang menggoda menatap Zuo Yu dengan kabur. Dan chapter ini pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.